Pedang Bayangan Panji Jilid 12 Tamat Bab 12 Membebaskan ikatan percintaan mengandalkan pedang bayangan membuka jala dunia kembalikan Panjiku A Ketua Bai Tuosan Kebingungan Kata Tsu Tiansu, apakah kita sudah bisa pergi? Tiba-tiba lewat seekor burung elang di atas langit Elang ini adalah sejenis elang pemakan bangkai Dia tahu di bawah sana ada bangkai, karena itu elang pemakan bangkai segera datang Peristiwa ini membuat Tsu Tiansu kaget Tsu Tiansu marah, binatang kemudian menggunakan tenaga tangan memukulnya Burung itu mengeluarkan suara tapi Tsu Tiansu tetap tidak bisa mengusirnya Elang lapar itu kembali lagi Wei Tianyuan mengambil es batu dan melemparkan kepada kepala elang itu Burung itu menjadi takut dan baru dia terbang jauh Hati Ye Uxuzi merasa tidak tega Dia berkata, bagaimanapun Mu ZHiyao terlahir dari keluarga yang mempunyai jurus pedang terkenal Kita kuburkan saja mayatnya Kata Wei Tianyuan, baiklah, tapi pandangan matanya segera tersangkut pada cincin yang dipakai di tangan kanan Mu ZHiyao Dalam hati dia berpikir, cincin ini terlihat sedikit aneh Cincin terbuat dari bambu Kata Ye Uxuzi, benar, cincin Tiu terbuat dari bambu yang tumbuh di gunung ini Bambu dari tempat lain berbentuk bulat, tapi bambu baituosan berbentuk kotak Warnanya seperti warna gyokuno, sangat bagus Wei Tianyuan melepaskan cincin itu dan menyimpannya di balik bajunya Kata Tsu Tiansu, buat apa kau mengambil benda itu? Dalam hati Tsu Tiansu berpikir, perhiasaan teman boleh dijadikan kenang-kenangan, barang milik musuh untuk apa disimpan Wei Tianyuan menjawab, apakah kau tidak merasa aneh, orang seperti Mu ZHiyao memakai cincin terbuat dari bambu? Kata Ye Uxuzi, benar, ambillah, mungkin nanti akan ada gunanya Tsu Tiansu berpikir sejenak, dia sudah rada bisa menebak maksud dari Wei Tianyuan Di atas gunung baituosan terjadi hal yang membuat baituosan bergejolak Ketua baituosan, yaitu Ye Uwen Lei menutup diri, dia sedang merasa kebingungan Dia membutuhkan ketenangan, membutuhkan otak yang dingin untuk bisa menghadapi keadaan yang sulit ini Tapi dia tidak bisa tenang, walaupun dia berusaha keras, otaknya tetap terasa kacau Persoalan yang telah terjadi di luar dugaannya, hal yang sudah terjadi begitu lama Tapi satu jam yang lalu dia baru mengetahuinya Dalam hidup ini, dia sudah biasa menghadapi banyak masalah besar Tapi kali ini masalah yang terjadi terlalu besar Pukulan ini membuatnya merasa tidak bisa tenang Ada persoalan yang baru saja terjadi Di otaknya mulai timbul pikiran ini lagi Satu jam yang lalu, dia tidak begitu bingung hanya mengkhawatirkan keadaan putranya saja Mengapa anakku belum pulang hingga sekarang? Menurut perkiraanku, diksing suhai ada gefutian yang akan membantunya Kian Ran dan Sang Guan Yun Long sudah terluka Seharusnya semua berjalan lancar Mengapa dia belum pulang? Saat dia sedang gelisah, ada seseorang yang datang melapor Putra Tuan sudah kembali Kembali dengan kera digotong oleh Tandu Anak buahnya memberitahu bahwa putranya ditemukan di bawah tanjakan itu Walaupun tempatnya tidak begitu jauh dari pusat Tapi di sana adalah tempat orang-orang Bai Tuwosan turun naik Sepertinya orang itu sengaja menaruh Yeu Wenhao di sana Dan sengaja membiarkan murid-murid Bai Tuwosan dengan mudah menemukannya Tapi siapakah orang yang menaruh putranya? Tidak ada seorang pun yang tahu Ketua Bai Tuwosan tidak mempunyai waktu untuk bertanya Segera dia melihat keadaan putaranya Sesudah melakukan pertolongan pertama Yeu Wenhao mulai sadar tapi masih sedikit bingung dengan keadaan di sana Begitu sadar dia langsung memanggil Mama, dan pada saat itu juga Ketua Bai Tuwosan berjalan menghampirinya Ketua Bai Tuwosan mengerutkan dahi Dalam hati dia merasa kasihan sekaligus juga marah kepada putranya Karena tidak berguna Dia menggendong putranya dan menaruh telapak tangannya di punggung putranya Hawa hangat segar memasuki tubuh Yeu Wenhao dan dia berkata Bangunlah anak Hao, aku adalah ayahmu Sekarang Yeu Wenhao baru benar-benar sadar dan berteriak Ayah, kau harus membalaskan dendamku, ilmu silatku Tanda petik Tidak perlu diteruskan lagi kata-katanya Sewaktu Ketua Bai Tuwosan memasukkan tenaga dalamnya ke tubuh Yeu Wenhao Ketua Bai Tuwosan sudah tahu bahwa ilmu silat putranya sudah dimusnahkan oleh seseorang Siapa yang memusnahkan ilmu silatmu Keleming? Dia adalah Keleming Dendam ini sulit untuk dibalaskan Tapi Ketua Bai Tuwosan berkata Aku akan membalaskan dendamu Sekarang Wu Ying Yang dan Nan Gong Xi berada di mana? Wajah Yeu Wenhao seperti sangat terkejut Badannya gemetaran Dengan terpatah-patah dia berkata Aku tidak tahu Sewaktu terjadi hal ini sebenarnya mereka bersamaku Tapi begitu aku sadar aku hanya melihat genangan darah di bawah Tapi mereka tidak ada Mereka disiram oleh racun sehingga menjadi genangan darah oleh bibinya Mu Wan Wan Waktu itu Yeu Wenhao Ping San Dia pasti tidak mengetahuinya Berdasarkan perkataannya putranya Bukan hanya Keleming saja Yang memusnahkan ilmu silatnya Yang lebih membuat Ketua Bai Tuwosan terkejut adalah Orang yang menjadikan Wu Ying Yang dan Nan Gong Xi menjadi genangan darah Sepertinya orang ini lebih lihai dari Keleming Siapa yang sudah menolongmu dan mengantarkan Wu pulang Tanya Ketua Bai Tuwosan Jawab Yeu Wenhao, Ibu Ketua Bai Tuwosan mengerutkan dahi dan berkata Aku bertanya siapa yang sudah menolongmu Bukankah tadi aku sudah kukatakan Tanda petik Tiba-tiba ada suara yang berteriak dengan terburu-buru Anak Hao, kau kenapa ternyata ibu Yeu Wenhao sudah datang Yeu Wenhao merasa aneh Aku, mengapa ibu tidak mengetahui keadaanku Ayah ibunya menunggu dia untuk menjawab Tapi dia masih kaget Dia malah balik bertanya kepada ibunya Ibu, mengapa kau tidak memberitahukan hal ini kepada ayah Nyonya Yeu Wen terpaku dan berkata Memberitahu tentang apa Sekarang Ketua Bai Tuwosan baru mengerti keadaan sebenarnya dan berkata Dia berkata bahwa kau yang menolong dia dan membawanya pulang Metu nyonya Yeu Wen penuh dengan air metu dan berkata Anak Hao, sebenarnya aku yang harus menemanimu pergi Apakah kau menyalahkan ibu karena tidak berada di sisimu Dia masih mengira putranya sengaja berbicara seperti itu Yeu Wenhao dengan berteriak berkata Ibu, ternyata yang menolongku bukan ibu Nyonya Yeu Wen pun kaget dan berkata Mungkin Bibi Wan, kata Yeu Wen Hao Bukan Bibi Wan, karena Bibi Wan Bersekongkol dengan mereka Tapi perempuan itu sangat mirip dengan ibu Nyonya Yeu Wen segera mengetahui siapa yang dimaksud putranya Dia menyalahkan suaminya, apakah kau yang mencari dia lagi? Apakah kau tidak pusing dengan begitu banyak masalah yang telah terjadi? Ketua Bayi Tuosan pun terlihat kebingungan dia melambaikan tangannya dan berkata Biarkan aku merasa tenang sebentar ilmu silat anak Hao sudah musnah Untung dia tidak terluka parah, sekarang hanya sedikit masuk angin Kau yang menjadi ibu harus lebih memperhatikan dia lebih baik segera urus dia Nyonya Yeu Wen berkata Anakmu juga sudah tidak mau diurus Tapi dia tahu ada persoalan yang lebih penting yang harus diurus suaminya Ketua Bayi Tuosan tidak bisa diam saja Dia kebingungan Dalam hati dia berpikir Murong Chiu dan Si Kong Zhao Kedua kakak seperguruanku sudah mati Wu Ying Yang dan Nan Gong Xi juga sudah mati Aku sudah tidak mempunyai pembantu yang bisa diandalkan lagi Kalau Sang Guan Yeun Long dan Kileming membalas dendam kepadaku Bagaimana aku bisa menahan serangan mereka? Dia sedang kebingungan Tiba-tiba ada orang yang mendorong pintu dan masuk Siapa yang begitu berani masuk tanpa seizinnya? Belum mendapat izin sudah berani masuk ke dalam kamar rahasia ini Dia mengira orang itu pasti istrinya Kepala pun tidak diangkat katnya dan berkata Jangan mengganggu ku Orang itu dengan dingin menjawab Sepertinya kalimat ini 30 tahun yang lalu pun sudah pemah kau katakan kepadaku Tapi kali ini aku datang untuk membantumu Ketua Bayi Tuosan sangat kaget dan berkata Ternyata kau? Ternyata yang datang adalah seorang perempuan Wajahnya mirip dengan istrinya Tapi usianya lebih tua Tidak disangka ternyata kau Mengapa datang kemari? Perempuan itu dengan dingin menjawab Apakah aku tidak boleh datang kemari? Jawab ketua Bayi Tuosan Hau-hau, mu hao-hau, tidak berada di sini Anak hao sudah dimusnahkan ilmu silatnya Dan dia digotong pulang dengan tandu Hau-hau sedang mengurus anak hao Apakah kau ingin bertemu dengan mereka? Perempuan itu berkata Aku datang untuk bertemu denganmu Dia berkata lagi Karena aku tahu hao-hau tidak berada di sini Jadi aku sengaja mencarimu Hari ini kita harus bicara dengan jelas Baiklah, aku juga ingin bertanya kepadamu Apakah kau yang mengantar anak hao pulang? Aku sudah menolongnya dengan sekuat tenaga Tapi musuh lebih kuat dariku Kata ketua Bayi Tuosan Aku tahu yang memusnahkan ilmu silat anak hao adalah Kileming Baik sekali kalau kau sudah mengetahuinya Nyawa anakmu masih bisa tertolong Itu patut disyukuri King Mei adalah muridku satu-satunya Dia juga sekarang sudah mati Bagaimana dia bisa mati? Aku menyuruhnya menyamar menjadu sangguan Feifeng Tidak disangka dia malah bertemu dengan sangguan Feifeng yang asli Aku tidak sempat menolongnya Rencana adu domba kalian Tanda petik Sudah diketahui oleh orang lain Sekarang Kianran Dixing Suhai menjadi tamu dari sangguan Yunlong Tanya ketua Bayi Tuosan Apakah mereka tidak tertipu? Mereka memang bertarung Apakah mereka terluka? Bagaimana luka mereka? Aku tidak tahu Tapi sangguan Feifeng dan Wei Tianyuan berani meninggalkan keluarga mereka dan datang ke sini Pasti luka mereka tidak berat Dan Kileming sepertinya juga sudah kemari Kata ketua Bayi Tuosan Hanya Kileming saja sudah membuat kami kalang kabut Jika kedua paktua itu tidak luka berat Bagaimana? Tanda petik Kata perempuan itu Kau sudah tahu keadaan ini sangat berbahaya Kita harus membicarakannya Ketua Bayi Tuosan terdiam Setelah lama dia baru berkata Sekarang keadaan sudah terjadi sedemikian rupa Apa yang bisa kita bicarakan lagi? Perempuan itu tertawa dingin Apakah kau masih ingin menjaga rumah dan semua usahamu? Aku lihat sekarang kau sedang berpikir bagaimana care agar jiwamu selamat? Adik Kilei, kita pergi saja dari sini bersama-sama Kalimat yang terakhir terdengar sangat lembut Tanya Ketua Bayi Tuosan Apakah kita harus meninggalkan mereka? Aku hanya bisa lari denganmu Aku tidak punya kemampuan sebesar itu bisa melindungi semua keluargamu Ketua Bayi Tuosan merasa serba susah Dia berkata Kau jangan lupa Kau adalah bibinya hau-hau Perempuan itu marah dan berkata Aku tidak lupa Hal yang sudah berlalu Aku merasa seperti meminum air es di tengah udara yang dingin Tiap tetes menitik di jantungku Aku sangat ingat Sebaliknya aku takut kau malah sudah lupa Aku ingin bertanya kepadamu Dulu kau pernah berjanji apa kepadaku? Demi dirimu, aku diusir dari Bayi Tuosan Aku mengira jika pak tua itu mati Kau akan memenuhi janjimu akan memperistriku Siapa yang tahu kau malah merayu perempuan itu? Apakah kau tahu hau-hau adalah keponakanku? Dan apakah hau-hau pernah berpikir Dia melakukan ini Maka dia sudah bersalah kepada bibinya? Aku dihina oleh generasi kalian Selama 30 tahun ini aku tidak berani keluar Aku hanya hidup seperti hantu gentayangan Kau membuat namaku menjadi busuk dan hancur Kau menghinaku lebih-lebih dari pamanmu Ketua Bayi Tuosan membentak Jangan diteruskan Kata-kata ini apakah kau mengira Bila sudah didengar oleh orang lain Menjadi enak didengarnya? Kau juga tahu malu Lalu mengapa kau lakukan ini? Sudahlah ksin-ksin Aku minta maaf kepadamu Masalah yang sudah lalu Jangan diungkit lagi Kau tadi baru berkata Kali ini kau pulang untuk membentakmu Aku tidak ingin bertengkar denganmu Ternyata perempuan ini Bama mu ksin-ksin Dia adalah istri muda dari mantan ketua Bayi Tuosan Ye Uwen Bo, Ubun Po Ye Uwen Le'i adalah keponakan Ye Uwen Bo Karena ingin mendapatkan kedudukan sebagai ketua Ye Uwen Le'i bersekongkol dengan bibimu Ye Uwen Le'i karena dibantu oleh mu ksin-ksin Kedudukan mereka menjadi semakin kokoh Akhirnya hubungan mereka malah diketahui oleh Ye Uwen Bo Tapi waktu itu kedudukan Ye Uwen Le'i sudah sangat kuat Ye Uwen Bo tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya bisa mengusir mu ksin-ksin Sebelum mu ksin-ksin diusir Mu ha o hao sudah datang mencari bibinya Sewaktu Ye Uwen Bo meninggal Mu ha o hao baru berumur 16 tahun Dia seperti sekuntum bunga begitu cantik Begitu Ye Uwen Le'i menjadi ketua Bayi Tuosan Dia mengambil keponakan dijadikan sebagai istrinya Dia tidak menginginkan bibinya lagi Mu ksin-ksin melihat Ye Uwen Le'i meminta membantunya Hatinya pun merasa tidak tega Dia menarik nafas dan berkata Seharusnya aku tidak meladenimu lagi Tapi aku tidak tega melihatmu Baiklah, asalkan kau menepati janji pertamamu Aku tidak akan mengingat lagi masa lalu Cepatlah katakan Apakah kau mau ikut aku pergi jauh dari sini atau tidak? Ini bukan masalah kecil Berilah aku waktu untuk berpikir Katamu ksin-ksin Ada petpatah yang mengatakan Asalkan gunung masih hijau Tidak perlu takut tidak ada kayu bakar Aku nasihati dirimu Jangan pikir lagi rumah dan hasil kerjamu Mengenai mu ha o hao Aku sudah menolong putranya dan membawa putranya pulang Walaupun ilmu silatnya sudah musnah Tapi nyawanya masih bisa tertolong Dia masih bisa menjadi orang biasa Aku tidak bersalah kepadamu Ketua bayi tuosan tetap diam Mu ksin-ksin mengerutkan dahi dan berkata Kau mau berpikir sampai kapan? Aku takut sebelum mengambil keputusan Kau sudah tidak bisa lari lagi Tiba-tiba ada yang melapor Lapor ketua Panglimamu datang ketua bayi tuosan Sangat senang dan berkata Belum tentu Mu zhiyao bisa membantuku Kata ketua bayi tuosan Paling sedikit aku bisa bersembunyi Di antara pasukan pengawal istana Katamu ksin-ksin Semua hal di dunia ini Tidak ada yang serba kebetulan Begitu kau mendapat bencana besar Dia sudah berada di depan matamu Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa Sekarang kau sudah mempunyai pendukung Apakah aku masih bisa memaksamu Untuk ikut pergi denganku? Baiklah, berlindunglah padamu Zhiyao Aku harap kau jangan meminta tolong lagi Kepadaku Ketua bayi tuosan keluar dari ruangan rahasia Dan bertanya kepada orang itu Bagaimana kau tahu yang datang adalah panglimamu? Karena dia memakai cincin bambu kotak Aku ingat ketua pemah mengatakan Tanda petik Kata ketua bayi tuosan Benar, cincin itu adalah pemberianku Jika ada cincin itu Dia bukan mu zhiyao palsu Tapi panglima pengawal yang datang adalah Wei Tianyuan Ketua bayi tuosan adalah orang yang sangat teliti Walaupun dia berharap orang yang datang adalah mu zhiyao Tapi karena kata-katamu ksin-ksin tadi Dia menjadi sedikit curiga Walaupun di mulut mengatakan Tidak ada yang mencurigakan Tapi di dalam hati dia masih merasa was-was Yeu Wenlei pun terkenal dengan ahli mengubah wajah Begitu keluar dari ruangan dan meneliti Benar saja panglima ini sedikit berbeda Walaupun cincin yang dipakainya adalah asli Yeu Wenlei merasa curiga Dia bertanya Panglimamu, angin apa yang membawamu datang kemari? Wei Tianyuan tahu bahwa dia sedang diuji Dengan sengaja dia berkata Bukankah kau sendiri yang menyuruhku datang kesini? Kata ketua bayi tuosan Benarkah? Akhir-akhir ini aku sering lupa Sudah tidak seperti dulu lagi Panglimamu, kau kelihatannya lelah Apakah kau sedang merasa tidak sehat? Jawab Wei Tianyuan Aku merasa sehat Tapi gunung ini terlalu dingin Aku belum terbiasa dengan keadaan di sini Dan aku mengalami sedikit flu Wei Tianyuan meniru legatmu Z-H-I-Y-A-O Walaupun dia tahu dia tidak akan bisa meniru dengan sempurna Karena itu dia mengatakan bahwa dia sedang flu Dalam hati dia berpikir Sebentar lagi akan terjadi pertarungan Aku hanya bisa menutupi untuk selentara waktu Tanya ketua bayi tuosan Panglimamu Apakah kau ingin beristirahat dulu? Jawab Wei Tianyuan Flu adalah suatu penyakit biasa Tidak perlu beristirahat pun bisa semibuh sendiri Lebih baik kita membicarakan hal yang lebih penting Tadi kita sudah mengobrol sampai di mana mengenai aku yang menerbaik Seperti janji ketua Sepertinya aku pemah menulis sepucuk surat untukmu Surat itu ku bawa Apakah Anda ingin melihat surat yang ada sendiri? Mengapa Wei Tianyuan masih saja menjawab pertanyaannya Bukan segera mengeluarkan serangannya Wei Tianyuan melakukan ini bukan tanpa sebab Pertama, Wei Tianyuan menunggu bantuan dari orang yang ditunggunya Walaupun asisten ketua bayi tuosan yang sangat kuat sudah tumbang Tapi anak buahnya masih ada sekitar 300-500 orang Sedangkan di pihak Wei Tianyuan hanya ada Yeuk Su Zi dan Chu Tian Su Bila langsung menyerang Mungkin sebelum bertemu dengan ketua bayi tuosan sudah kecapaian bertarung Karena itu Wei Tianyuan memikirkan care ini dengan care menyamar menjadi mu ZHI Yeo untuk bertemu langsung dengan ketua bayi tuosan Yeuk Su Zi dan Chu Tian Su pasti tidak bisa datang bersama-sama dengannya Supaya tidak dicurigai, mereka sudah berjanji Begitu Wei Tianyuan masuk ke pusat perkumpulan Dalam waktu setengah dupa yang dibakar Mereka datang untuk membantu Wei Tianyuan Tapi mereka tidak akan masuk melalui pintu utama Kedua, Wei Tianyuan pun harus menunggu waktu yang tepat Karena ketua bayi tuosan memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Walaupun belum tentu Wei Tianyuan kalah darinya Tapi bila terlalu meleset dari rencana semula Maka rencana yang telah disusun akan gagal Kapankah waktu yang paling tepat? Pastinya adalah pada saat ketua bayi tuosan Tidak menaruh curiga lagi kepadanya Dan tidak bersikap waspada kepadanya Wei Tianyuan merasa saat ini ketua bayi tuosan Berusaha mengorek identitasnya Apakah dia itu palsu atau asli Bila dia tahu bahwa Wei Tianyuan adalah muzet H.I.I.A.O. yang palsu Mengapa hingga saat ini dia belum menyerangnya? Wei Tianyuan tidak tahu bahwa ketua bayi tuosan Sangat berpengalaman dan licik Sebelum mendapat kepastian yang mutlak Dia harus menunggu kesempatan Rencana yang disusunnya lebih sempurna Dia berkeinginan Tidak perlu mengeluarkan tenaga Bisa mengambilnya walawan Karena saat ini dia belum mengetahui Siapa yang sudah menyamar Menjadi muzet H.I.I.A.O. Dia takut Jangan-jangan yang menyamar adalah kileming Ketua bayi tuosan melihat dia Mengeluarkan sepucuk surat Dalam jarak lima langkah Dia sudah mencengkram surat itu Wei Tianyuan merasa terkejut Dalam hati dia berfikir Yang kulatih adalah ilmu menangkap cakar naga Walaupun dalam lima langkah Bisa mencakar benda Tapi bila dibandingkan dengan ilmunya Aku harus berlatih tiga tahun lagi Baru bisa setingkat dengannya Begitu ketua bayi tuosan melihat isi surat itu Dia segera tersenyum dan berkata Benar, surat ini memang ditulis olehku Cuanmu jangan merasa tersinggung Kita hanya bertemu sekali 20 tahun yang lalu Teknik mengubah wajah di dunia persilatan Semakin canggih Aku harus berhati-hati Takut kalau-kalau ada yang memalsukan dirimu Wei Tianyuan mengira Ketua bayi tuosan belum mengetahui identitasnya Kemudian dia berkata Apakah sekarang Anda sudah tidak curiga lagi kepadaku? Dalam hati ketua bayi tuosan ingin tertawa Kau kirakah sudah berhasil menipuku? Malah kau yang masuk ke dalam perangkapku Ternyata sewaktu di BS Jing Dia dan Mu ZHIAO Pemah bertemu secara rahasia Wei Tianyuan tidak mengetahui hal ini Begitu diuji oleh ketua bayi tuosan Dia sudah tahu Yang mana yang asli dan mana yang palsu Ketua bayi tuosan memegang secangkir teh dan berkata Panglimamu, aku ingin meminta maaf Silakan diminum Wei Tianyuan tidak berani minum teh yang dihidangkan Dia berkata Lain kali saja Anda harus hati-hati bicara Tidak perlu merasa sungkan Kata ketua bayi tuosan Panglimamu, bila kau tidak mau menerima permintaan maafku Artinya kau masih marah kepadaku Di mana ada tamu yang tidak mau menerima suguhan dari tuan rumah Dalam hati Wei Tianyuan berpikir Bila aku tidak meminum teh ini Dia pasti akan curiga kepadaku Sekarang dia sudah menganggapku sebagai Mu ZHIAO yang asli Dia tidak akan memberikan racun ke dalam teh ini Akhirnya Wei Tianyuan memutuskan minum teh itu Sewaktu dia akan mengambil cangkir teh itu ada sebutir batu yang memecahkan cangkir itu Air teh tumpah dan segera mengeluarkan asap hijau Kebetulan batu yang memecahkan cangkir itu jatuhnya tersiram oleh air teh Batu yang rata itu segera berlubang karena tersiram air teh itu Orang bodoh pun bisa mengetahui bahwa air teh itu Mengandung racun yang ganas Sewaktu cangkir teh pecah Di luar mengantar dengar suara yang ramai Orang-orang di luar berteriak Ada pembunuh cepat kemari Siluman perempuan Kau mau lari kemana? Yang pertama berteriak ada pembunuh Pada saat itu orang-orang belum bisa melihat dengan jelas siapa pembunuhnya Teriakan kedua Artinya mereka sudah tahu kemana pembunuh itu melarikan diri Teriakan ketiga dapat diketahui bahwa pembunuhnya adalah seorang perempuan Walaupun bayi tuosan sudah tidak memiliki pembantu tangguh Tetapi kecepatan dan komunikasi antar anggota di sana tetap Berlangsung sangat cepat dan ketat Ketua bayi tuosan bergerak lebih cepat lagi Bila orang lain melihat cangkir yang dipegang tiba-tiba pecah oleh batu yang terbang ke dalam ruangan itu Pasti hanya bisa terkejut dan terbengong-bengong Tapi tidak untuknya Dia membalikan badan dan mulai menyerang Wai Tianyuan Kedua telapak tangan saling beradu Tubuh ketua bayi tuosan bergoyang-goyang Wai Tianyuan terdesak hingga mundur Tiga langkah ini bukan disebabkan tenaga Wai Tianyuan lebih rendah dari dia Karena ilmu silat yang dipakai oleh ketua bayi tuosan adalah ilmu sesat Telapak tangan kanannya dilatih jurus Huoyun HTM Pisau api Wai Tianyuan menyenggol tangannya Seperti sudah menyenggol besi yang panas Dia terkejut, terpaksa dia mundur Terlihat Wai Tianyuan berada di posisi bawah angin Dengan cepat telapak tangan kiri ketua bayi tuosan digerakkan Kali ini Wai Tianyuan menghindar untuk tidak beradu telapak tangan dengannya Tapi telapak angin tidak dapat dihindari Angin yang keluar dari telapak kanan Terasa panas seperti api yang keluar dari tungku panas Sedang telapak tangan yang kiri dilatih jurus Han Bingjauk Telapak es rasa dingin keluar dari telapak tangan kirinya Rasa dingin seperti keluar dari tempat es Dingin hingga menusuk tulang Begitu Wai Tianyuan menerima kedua jurus ini Ketua Bantuosan sudah mengetahui bahwa orang itu bukan keleming Walaupun saat itu Wai Tianyuan menggunakan jurus keluarga Ki Bisa menggunakan ilmu silat keluarga Ki Tapi kemampuannya berada di bawah keleming Siapakah dia? Ketua Bantuosan bisa langsung menebaknya Hati ketua Bantuosan mulai merasa tenang Dengan dingin dia berkata Aku kira siapa? Ternyata kau orang yang bernama Wai Kau menyamar menjadi mu ZHIO untuk mengelabui diriku Apakah perbuatanmu ini adalah perbuatan seorang pendekar sejati? Dia berkata begitu padahal dia sendiri menggunakan racun yang dimasukkan ke dalam teh Sekarang malah dia yang marah kepada Wai Tianyuan Wai Tianyuan merasa marah dan berkata Waktu itu kau memberikan racun dan senjata rahasia kepadamu ZHIO Kau menyuruhnya membunuh ayahku Apakah perbuatanmu itu termasuk perbuatan seorang pendekar sejati? Ketua Bantuosan tertawa terbahak-bahak dan berkata Ternyata kau datang untuk membalas dendam Baiklah, aku akan membuatmu cepat bertemui dengan ayahmu di alam sana Sambil bicara dia sudah menyerang Wai Tianyuan dengan Juyus yang bertubi-tubi Tapi yang tadi diteriakan pembunuh oleh murid-murid Bantuosan sudah kembali lagi Seorang gadis mengenakan baju putih masuk ke dalam ruang tamu Dia bukan lain adalah Sang Guan Fei Feng Segera dia mengeluarkan jurus pedang bayangan dengan serangan yang aneh dan berubah-ubah Memukul mundur orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya Murid-murid Bantuosan melihat pedang yang diayunkan begitu ganas dan berbahaya Mereka berhenti melangkah Wai Tianyuan sudah tahu yang datang adalah Sang Guan Fei Feng Tapi pada saat melihat Sang Guan Fei Feng tetap saja hatinya masih bergejolak Wai Tianyuan berteriak, kau sudah datang Di mana Ksui Jun Sang Guan Fei Feng tidak menjawab malah berteriak Hati-hati Telapak beracun Fei Feng segera mengayunkan pedangnya Memaksa Ketua Bantuosan mundur Hati Sang Guan Fei Feng pun bergejolak Karena begitu terlihat Wai Tianyuan, dia langsung menanyakan di mana Ksui Jun Bagaimana perasaan Sang Guan Fei Feng saat itu, ada rasa sedih dan ada rasa khawatir bercampur aduk? Sang Guan Fei Feng menahan kesedihannya dan berkata, aku belum sempat bertemu dengan Ksui Jun, tapi aku tahu dia ada di mana Sekarang kita harus menghadapi musuh, setelah selesai aku akan menemanimu mencari dia Ketua Bantuosan tertawa, kalian masih ingin mencari Ksui Jun, Ksui Jun sudah dibunuh olehku Walaupun dua hari yang lalu Wai Tianyuan sempat bertemu dengan Ksui Jun, dia tetap merasa terkejut Kata Sang Guan Fei Feng, jangan percaya kepada kata-katanya Kata Ketua Bantuosan lagi, aku beritahu kepadamu Sejam yang lalu, dia sudah kuracun hingga mati, apakah kau mau melihat mayatnya? Suami istri Bantuosan ahli dalam permainan racun Walaupun Mei Tianyuan tahu bahwa dia berbohong, hatinya tetap merasa tidak tenang Membuat hati Mei Tianyuan tidak tenang ini memang tujuan dari Ketua Bantuosan Sebenarnya setelah kedatangan Sang Guan Fei Feng, posisi Ketua Bantuosan hanya bisa bertahan Tapi sekarang karena hati Mei Tianyuan merasa tidak tenang, dia berbalik menyerang lagi Sekarang posisi mereka sama-sama kuat Sang Guan Fei Feng berteriak, jangan terpancing oleh omongannya Kecuali melihat keadaan Ksui Jun yang sebenarnya hati Mei Tianyuan baru merasa tenang Tiba-tiba ada yang berkata, Yeu Wen Lui, kau lihat siapa aku ini Kau ingin mencelakaiku, tapi aku tidak mati Ketua Bantuosan melihatnya, begitu pula dengan Mei Tianyuan Ada seorang gadis yang lewat di depan jendela Tapi mereka benar-benar sudah melihatnya Wei Tianyuan berteriak, Ksui Jun Ksui Jun, Ksui Jun tidak menyahut, juga tidak masuk ke dalam ruangan Kata Sang Guan Fei Feng, sekarang kau boleh merasa tenang Cepat balaskan dendam mayahmu Sekarang setelah hatinya merasa tenang, Wei Tianyuan baru mengerti mengapa Ksui Jun tidak mau masuk Dia berharap Wei Tianyuan dan Sang Guan Fei Feng bergabung untuk mengalahkan Ketua Bantuosan Dia tidak mau merepotkan mereka berdua Sekarang giliran Ketua Bantuosan yang tampak kebingungan Bagaimana caranya Ksui Jun bisa masuk? Ilmu silatnya tidak setinggi Wei Tianyuan dan Sang Guan Fei Feng Mengapa dengan penjagaan yang begitu ketat, dia masih bisa lewat di depan jendela? Apakah semua anak buahnya sudah buta? Walaupun di dalam hatinya banyak pertanyaan, tapi di wajahnya tidak terlihat perubahan Sebaliknya dengan dingin dia berkata, Ksui Jun sudah mati Kau kira di sini tidak ada orang sehingga dia bisa mondar-mandir? Semua orang-orangku berada di luar, tidak perlu aku yang turun tangan untuk membunuhnya Anak buahku akan memenggal kepalanya, kalian berdua pun tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini Kata-kata ini bukan sekedar ancaman, bila dalam waktu singkat Wei Tianyuan dan Fei Feng tidak bisa membunuh Ketua Bantuosan Anak buahnya akan semakin banyak, mereka berdua akan terkepung dan diserang hingga mati Anehnya pada waktu Fei Feng baru datang, di sekeliling mereka sepertinya banyak suara Sekarang setelah dia berada di ruang itu dan bertarung, mengapa tidak terdengar ada suara dari luar? Bahkan tidak ada seorang pun yang masuk Lagi-lagi Wei Tianyuan merasa aneh, ada seseorang yang berkata, dan dia mengenal suara ini, yang melewati batas gunung buatan, akan mati Wei Tianyuan menjadi sangat gembira, sebaliknya Ketua Bantuosan benar-benar merasa terkejut, ini adalah suara Kileming Sekarang Ketua Bantuosan baru mengerti mengapa anak buahnya tidak datang untuk membantunya, ternyata ada Kileming yang menjaga dari luar Ketua Bantuosan tidak bisa melihat keadaan di luar, bila dia melihatnya akan merasa sangat terkejut, karena di luar anak buahnya yang mati mencapai 30-40 orang Separuh dari mereka roboh karena ditusuk oleh pedang Kileming, dia tidak membunuh mereka hanya membuat mereka tidak bisa melawan Tapi bila tidak menghalanginya, dia pun tidak akan menotok mereka Separuh lagi dari mereka terkena serangan jarum rahasia milik Muwanwan, dia tidak mengolesi jarum itu dengan racun, tapi jarum-jarum itu bisa membuat orang menjadi kaku dan tidak sadarkan diri Anak buah Bantuosan berjumlah 300 orang lebih, yang roboh hanya 1-10-nya saja, tapi semua cukup untuk membuat mereka takut dan kaget Kata Ketua Bantuosan, Kileming, kau ingin membunuhku, sekarang ini adalah kesempatan yang baik, masuklah Tapi Wee Tianyuan yang menjawab, Paman Guru, kau jangan masuk Kileming mengerti maksud dari Wee Tianyuan Kileming tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tianyuan, aku tahu, kau tidak ingin mendapat bantuan dari orang lain Yeu Wenli, tidak perlu menggunakan care ini untuk membuatku marah, bila aku memang ingin membunuhmu, sejak tadika sudah kubunuh Kemudian dia melanjutkan lagi, sudah beberapa kali kau mencoba mencelakaiku, sebenarnya aku ingin membuat perhitungan denganmu Tapi Wee Tianyuan ingin membalaskan dendam ayahnya, itu lebih penting dibandingkan dengan perselisihan kita Karena itu kesempatan ini akan ku berikan kepada Tianyuan, tapi kau jangan coba-coba melarikan diri Bila kau keluar dari ruangan ini, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk membunuhmu Kata Wee Tianyuan, tenang saja, Paman, dia tidak akan bisa melarikan diri Orang-orang tidak bisa masuk Ketua Bayi Tuosan pun sulit untuk bertahan, pantas Wee Tianyuan begitu percaya diri Tapi kata-kata ini terlalu awal untuk dibicarakan Memang benar ketua Bayi Tuosan diserang oleh Wee Tianyuan dan Sangguan Fei Feng Dan dia hanya bisa bertahan, tidak bisa menyerang mereka, melepaskan senjata rahasianya pun tidak bisa Tiba-tiba dalam pertarungan sengit ini, mereka mencium suatu harum yang aneh Seperti wangi madat, awalnya mereka tidak begitu memperhatikan, semakin lama semakin tercium, mereka harus mengatur nafas dan tidak berbicara B. dosa yang terlalu besar menghantar kematian Bau yang aneh ini menyebar dengan sangat cepat, walaupun mereka menahan nafas tapi tetap merasa terganggu Perasaan mengantuk mulai menyerang, badan terasa tidak bersemangat, tapi ketua Bayi Tuosan malah terlihat bersemangat Ternyata ini adalah pil dewa yang khusus, kekuatannya 10 kali lipat lebih hebat dari pil dewa biasa Ketua Bayi Tuosan adalah orang yang menciptakan pil dewa Bau seperti ini sudah biasa baginya, dia sama sekali tidak terganggu Tapi dia juga kaget sekaligus senang Dalam hati dia berpikir, obat semacam ini belum pemahku buat, tidak disangka muksin-ksin sudah meramunya menjadi obat seperti ini Bau ini keluar dari balik dinding Ketua Bayi Tuosan malah tahu siapa yang berada di balik sana Benar saja, suara muksin-ksin keluar dari dalam sana dan berkata Jangan ragu lagi, kesempatan ini kita gunakan untuk melarikan diri Mengapa kau masih merasa ragu? Jika terlambat tidak akan ada kesempatan lagi Ruangan di balik dinding adalah sebuah pintu rahasia Ketua Bayi Tuosan berusaha mendekati dinding itu, tapi sebelum dia bisa menekan tombol Dia sudah diserang lagi oleh Wei Tianyuan dan Sangguan Fei Feng, dia hanya bisa bertahan Dia sudah tidak mempunyai kesempatan mencoba untuk mendekati tembok atau menekan tombolnya Dia mengerti muksin-ksin menyuruhnya masuk ke ruangan rahasia dan melarikan diri dengannya Tadinya dia menolak melakukan hal itu, sekarang dia malah ingin melakukannya Tapi kemudian tiba-tiba dia tidak ingin melarikan diri, dia seperti seorang penjudi yang serakah Berjudi sampai kalah total, dia ingin memenangkan kembali modal judi berikut dengan bunganya Karena itu dia masih ingin bertaruh lagi Perhitungannya adalah, jika Wei Tianyuan dan Sangguan Fei Feng bisa dilumpuhkan, dia akan mempunyai sandra di tangannya Dia memiliki modal untuk tawar-menawar dengan keleming, paling sedikit dia bisa mempertahankan usaha dan rumahnya di Bayi Tuosan Dia malah menyalahkan muksin-ksin mengapa tidak keluar untuk membantunya Muksin-ksin seperti tahu jalan pikirannya, terdengar dia menarik nafas di dalam dan berkata Kau belum sadar juga Bila kau belum sadar, aku tidak bisa menemanimu beresiko lagi Dalam hati ketua Bayi Tuosan berpikir, kau pergi dari sini, itu lebih baik supaya aku tidak dibuat pusing olahmu Karena sekarang kekuatan telapak tangan Wei Tianyuan tinggal 30% dan jurus Sangguan Fei Feng sudah tidak teratur Dengan kekuatannya sendiri dia bisa menangkap mereka, tidak perlu dibantu oleh muksin-ksin Tapi terjadi perubahan lagi di luar dugaan ketua Bayi Tuosan Tiba-tiba di antara bau obat pil dewa yang kental tercampur dengan sedikit wangian Jika orang yang tidak peka, dia tidak bisa mencium bau tersebut Tadinya Wei Tianyuan dan Fei Feng merasa kepala mereka pusing dan dalam keadaan setengah sadar Sekarang mereka tiba-tiba merasa mulai bisa bernafas dengan lancar dan kembali bersemangat Mereka berdua merasa sejak kepala mereka pusing dan setengah sadar hingga pikiran mereka kembali segar Semua ini seperti mimpi, mereka merasa aneh Mereka merasa sangat aneh tapi ketua Bayi Tuosan tahu wangian ini adalah penawar dari obat pil dewa Penawar ini lebih manjur dibanding dengan penawar yang dia buat Tidak perlu ditanya lagi penawar ini buatan Ye In Hu Benar saja, terdengar Muon-Won di luar pintu berkata Bibi, seumur hidupkah selalu membuat susah Semua ini karena Ye Uwen Lui, mengapa sekarang kau masih mau membela dia? Ketua Bayi Tuosan seperti mendengar ada yang menarik nafas Apakah Ksin-Ksin masih bersembunyi di dalam ruangan rahasia itu? Dia berteriak, Ksin-Ksin, dulu aku bersalah kepadamu, aku sudah tahu kesalahanku Cepat, bantu aku Muon-Won yang berdiri di luar pintu tidak mendengar suara nafas ini Dia berkata, Bibi, bila kau tidak membantunya, aku juga tidak akan membantu mereka Bila kau masih tidak mau sadar juga, maaf aku akan berbuat tidak sopan terhadapmu Begitu Nei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng sadar, segera mereka menyerang lagi Bayangan telapak tangan, bayangan pedang berputar, segera mengurung Ketua Bayi Tuosan di tengah-tengah Sekang dia ingin melarikan diri sudah tidak ada waktu lagi Ketua Bayi Tuosan berteriak, Ksin-Ksin, kau adalah bibinya, mengapa kau takut kepadanya? Ilmu silatmu lebih tinggi darinya, cepat bantu aku Tiba-tiba terdengar ada yang menarik nafas lagi, kali ini bukan suaramu Ksin-Ksin Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu, tapi kau adalah suamiku ini adalah suara Jin Hu, Mu Hao Hao Pintu rahasia tiba-tiba terbuka, dan Jin Hu keluar dari dalam Begitu dia keluar segera terdengar suara senjata rahasia dilepaskan, belum mencapai tanah sudah meledak Ini adalah senjata rahasia keluargamu, Jin Chen Du, kabut jarum mas beracun Sekarang di dalam ruangan penuh dengan kabut asap Di dalam kabut itu masih terbawa banyak jarum seperti bulu sapi, jarum tampak berkilauan Angin pukulan telapak tangan Wei Tian Yuan bisa menghalau jarum-jarum ini Tapi asap kabut yang beracun dalam waktu singkat tidak bisa disapu bersih Asap memenuhi ruangan, metal Wei Tian Yuan tidak bisa dibuka Tiba-tiba dia merasa hawa panas dan dingin, dan ada udara dingin yang menyerangnya juga ada gelombang panas menciluinya Ternyata ketua Bai Tuosan menggunakan kedua telapak tangannya bersamaan menyerang Wei Tian Yuan Tangan kanan menggunakan jurus Huoyan Dao, tangan kiri menggunakan jurus Han Bing Zatik Keempat telapak tangan saling beradu, Wei Tian Yuan mengerahkan seluruh tenaganya Wei Tian Yuan segera roboh, ketua Ban Tuosan pun muntah darah Sangguan Fei Feng tidak tahan melihat ketua Bai Tuosan berhasil melukai Wei Tian Yuan Segera pedang ditusukan Pundak kiri ketua Bai Tuosan segera tertusuk, dia sudah terluka ditambah dilukai pedang lagi Tiba-tiba terdengar Jin Hu mementak, apakah kau masih menginginkan nyawa Wei Tian Yuan? Sangguan Fei Feng terkejut, segera dia menusukan pedang ke arah suara Jin Hu Ketua Bai Tuosan segera mengambil kesempatan itu, dia menekan tombol rahasia dan masuk bersembunyi ke dalam Sebenarnya Wei Tian Yuan tidak jatuh ke tangan Jin Hu Penaga dalam Wei Tian Yuan sangat dalam, dia tidak akan pingsan dalam waktu sesingkat ini Dia hanya terguling ke pojok Begitu Jin Hu memancing sangguan Fei Feng, dia segera masuk ke ruang rahasia Karena baju yang dia pakai adalah baju hitam dan ruangan dipenuhi dengan asap, sangguan Fei Feng hampir tidak bisa melihat bayangannya Tapi begitu menusuk ke tempat kosong dia sudah tahu bahwa Jin Hu sudah akan melarikan diri Jin Hu diam-diam mendekati tembok, tapi pintu rahasia lainnya tidak bisa dibuka Ternyata ketua Bai Tuosan takut lawan mengikutinya masuk Begitu dia masuk, segera dikuncinya dari dalam Kecuali dinding diruntuhkan, tidak ada orang yang bisa membuka pintu rahasia ini Jin Hu menjadi marah sekali, adalah dalam keadaan berbahaya dia menolong suaminya Tapi sekarang suaminya tidak mau tahu apakah dia hidup atau mati Dia marah dan memukul tembok sambil berteriak, cepat buka Aku mau masuk Dia juga berpikir pedang bayangan Fei Feng sangat liai Dia hanya berharap pintu rahasia itu segera terbuka daripada menghadapi pedang bayangan sangguan Fei Feng yang sudah kembali menyerang Hanya Gemai yang dia dengar, ujung pedang sangguan Fei Feng sudah berada dekat sekali di punggungnya Ilmu silat Jin Hu tidak lemah, tapi dia tidak bisa menandingi ilmu pedang milik sangguan Fei Feng Terdengar suara baju yang sobek, lengan baju sudah sobek Senjata yang tersimpan di lengan bajunya tidak berhasil melukai sangguan Fei Feng Pedang sangguan Fei Feng mulai bergerak kembali, ilmu pedang itu bergerak menyerang musuh dan juga menjaga diri Karena diserang terus oleh pedang bayangan, dan tidak bisa masuk ke dalam ruang rahasia, terpaksa Jin Hu melarikan diri keluar Sesudah Jin Hu keluar, sangguan Fei Feng tidak mengejarnya Segera dia memapah Wei Tian Yuan, dia merasa kaki tangan Wei Tian Yuan mulai dingin, dipanggil pun tidak menyaut Sangguan Fei Feng terkejut kemudian diperiksana di Wei Tian Yuan, ternyata nafasnya belum berhenti Segera sangguan Fei Feng menggendong dia keluar Begitu Jin Hu keluar dari ruangan itu, orang yang pertama dia temui adalah Zhu Tian Su Zhu Tian Su pemah dilukai oleh jerum beracunnya dan hampir mati karenanya Sekarang setelah bertemu dengannya lagi, tidak akan begitu gampang meloloskan diri Zhu Tian Su membentak, Jin Hu, kau juga harus ku perhitungkan segera dengan menggerakan penanya dia menotok Tiba-tiba penanya ditahan oleh Ye Yan Hu Kata Ye Yan Hu, Tian Su, lihatlah wajahku, dia adalah kakakku Terpaksa Tian Su membiarkan Jin Hu pergi Jin Hu melihat Ye Yan Hu dan berkata, kau masih mau mengakuiku sebagai kakakmu? Walaupun sejak kecil kita berpisah, tapi yang disebut adik kakak tetaplah adik kakak Aku juga banyak membuat kesalahan, bila kau mau Aku tidak mau mendengar nasihat-nasihatmu, aku hanya minta satu hal kepadamu Katakanlah, ilmu silat puteraku dimusnahkan oleh suamimu Dia tidak bisa tinggal di bayi tuosan Apakah kau mau membantuku mengurusnya seumur hidup? Mata Jin Hu terus memandangi Ye Yan Hu Wajah Jin Hu terlihat sangat aneh Kata Ye Yan Hu, kakak, kau jangan bunuh Kata Jin Hu, kau kira aku akan bunuh diri? Aku masih belum mau mati, tapi kehidupan di dunia ini sulit untuk diperkirakan Aku hanya bertanya kepadamu, apakah kau setuju dengan permintaanku? Baik, kalau begitu aku setuju Kalau begitu aku cukup tenang Aku akan pergi Segera dia membalikan badan dan berlari dengan cepat dia masuk ke ruangan tadi Di ruangan itu asap belum bersih Kata Kileming, Wan Wan, mengapa kau tidak melarangnya? Kata Ye Yan Hu, karena aku sudah tahu dia akan melakukan apa Dia teringat dengan raut wajah kakaknya yang aneh Di matanya Penuh dengan api kebencian Ye Yan Hu gemetar dan berkata Seseorang bila sudah ingin melakukan suatu hal Dan kau melarangnya Matipun dia tidak akan bisa menutup matanya Kileming tertawa kecut Walaupun kalian sudah berpisah sejak kecil Tapi orang yang paling mengerti dia adalah dirimu Kata Ye Yan Hu, itu pasti Karena kami adalah saudara kandung Mengapa kau tahu bahwa aku mengerti tentang dirinya? Kata Kileming tertawa Jangan lupa kau dan aku adalah orang yang segolongan Sekarang kau sedang memikirkan apa ini? Ye Yan Hu bengong Kemudian dia berkata Aku sedang berpikir Bila sejak kecil aku berada di Hai Tuosan Aku juga akan seperti kakakku Terlihat sangguan Fei Feng dan Wei Tian Yuan keluar dari ruangan itu Sangguan Fei Feng juga berpikir Apakah aku pun adalah orang yang segolongan dengannya? Aku yakin Tian Yuan Pasti akan berpikir seperti itu Kileming memeriksa nadi tangan Wei Tian Yuan Dan berkata, dia terkena Han Bing Sang milik ketua Bai Tuosan Benar Kata Kileming, Tian Su Apakah kau masih memiliki Kiong Ye Yuan? Obat ini adalah obat milik keluarga Chu dan khasiatnya sangat hebat Masih tersisa dua butir Kileming memberikan obat itu kepada Wei Tian Yuan dan berkata Aku akan membantunya melancarkan aliran darah Tapi begitu dia sadar karena tenaga dalamnya belum pulih Dia masih akan merasa kedinginan Kata sangguan Fei Feng Tidak apa-apa, aku ada yang hidan Rasa dingin di Xing Su Hai masih bisa ditahannya Kata Kileming Kalau begitu, dua jam kemudian tidak akan sadar Sangguan Fei Feng melihat ruangan yang masih dipenuhi asap dan berkata Semua masalah di sini belum selesai Jika dua jam kemudian dia baru sadar Apakah ketua Bai Tuosan akan Ye Yuan Hu mengerti apa yang dimaksud oleh sangguan Fei Feng Dia berkata Aku pikir Wei Tian Yuan tidak perlu membalas dendam sendiri Tebakan Ye Yuan Hu tidak salah Jika ada yang membantu Wei Tian Yuan membalas dendam Apapun hasilnya sama saja Ketua Bai Tuosan lari ke ruang rahasia Dia melihat Mu Xin Xin duduk bersilah di tempat tidur Di sisi ranjang terpasang sebuah lilin Cahaya lilin berwarna hijau membuat wajah Mu Xin Xin terlihat sangat genit Lampu di ruang rahasia tadinya memakai tutup entah sejak kapan sudah diganti oleh Mu Xin Xin dengan sebuah lilin Tapi ketua Bai Tuosan tidak memperhatikan masalah sepele Seperti ini Dia memanggil Mu Xin Xin Mu Xin Xin membuka matu dan berkata Kau tahu aku menyukai cahaya lilin Pertama kali kita berhubungan Di kamar itu pun Aku memasang lilin Tertawa ketua Bai Tuosan seperti terpaksa dan berkata Apakah kau masih selalu mengingat masa lalu? Kata Mu Xin Xin Kau bisa melupakannya Tapi aku tidak Kata ketua Bai Tuosan Dulu aku memang bersalah kepadamu Tapi yang lalu biarlah berlalu Mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi Tanya Mu Xin Xin Apakah selamanya tidak akan berpisah? Apakah itu benar? Jawab ketua Bai Tuosan Benar Karena aku sudah tahu hanya kau lah yang selalu baik kepadaku Kau telah menyerahkan hatimu seluruhnya kepadaku Aku pun akan berlaku sama kepadamu Katamu Xin Xin Kata-kata ini sepertinya rasanya pemah kau katakan kepadamu Hao Hao Ucap ketua Bai Tuosan Semua itu adalah kata-kata bohong Dulu kami memang berkasih-kasihan Tapi mana aku bisa melupakan budimu Aku menyusulmu ke sini ini adalah bukti yang paling kuat Katamu Xin Xin Aku memang sudah tahu kau pasti akan menyusulku ke sini Karena itu aku menunggumu sejak tadi di sini Kata ketua Bai Tuosan Xin Xin Kau harus membantuku Mu Xin Xin menhela nafas dan menjawab Kau tidak mau mendengarkan nasihatku Sekarang baru meminta tolong kepadaku Terlambat Semua ini sudah terlambat Ketua Bai Tuosan mengira mungkin karena Xin Xin takut kepada musuh kuatnya Yang berada di luar Dia berseru Tidak terlambat Di sini masih ada sebuah rahasia yang belum kau ketahui Tanya Mu Xin Xin Rahasia tentang apa? Jawab ketua Bai Tuosan Di sini masih ada sebuah terowongan rahasia yang bisa menyambung keluar Tidak ada orang lain yang tahu tentang hal ini Aku bisa bersembunyi di sana untuk menyembuhkan luka Tapi kau harus mau mengurusku Luka dalam yang dialami ketua Bai Tuosan sangat parah Dia harus dilindungi oleh Mu Xin Xin Walaupun ilmu silat Mu Xin Xin tidak sehebat di ia Tapi kero untuk melarikan diri sangat banyak Mu Xin Xin terdiam Kata ketua Bai Tuosan lagi Aku berkata yang sejujurnya Mengapa kau tidak mempercayaiku? Bila lu kamu sudah sembuh Mungkin kau ingin kembali menjadi ketua di sini Jawab ketua Bai Tuosan Tidak Aku hanya ingin bersamamu selamanya Jika kau tidak setuju aku menjadi ketua Kita akan mencari tempat yang kau sukai dan kita tinggal di sana Mu Xin Xin terlihat sangat puas Dia berkata Selamanya akan menemaniku Baik Ini sangat baik Ketua Bai Tuosan juga sangat puas dengan jawabannya Dan berkata Baiklah Kalau begitu kita pergi sekarang juga Kemudian dia membuka tombol jalan rahasia itu Tiba-tiba mendengar suata Feng Asap hitam sudah muncul Seorang perempuan berbaju hitam seperti setan muncul dari balik asap hitam itu Kau pasti tidak mengetahui bahwa sejak dulu aku sudah mengetahui jalan rahasia ini Ketua Bai Tuosan sangat terkejut juga marah Dia mementak Hau-hau Kau Tanda petik Dia mengangkat telapaknya dan memukul Tiba-tiba dia mengetahui bahwa dia sudah kehilangan seluruh tenaganya Dia membalikan badan dan melihat Keadaan Mu Xin Xin lebih parah dibanding dia Mu Xin Xin sudah pingsan Metla tertutup dan Berbaring di atas tempat tidur Kata Jin Hu Satu hal lagi yang tidak kau ketahui Aku sudah meramu semacam racun Khasiat racun ini sebaliknya dari pil dewa Persamaannya adalah bisa membuat semangat seseorang membeku dan menciut Badan pun lemas Sebaliknya Jika sudah terbiasa makan pil dewa Khasiat yang terjadi dalam tubuhnya akan lebih hebat lagi Mengapa kau melototiku terus? Apakah kau tidak suka bila aku kembali lagi ke sisimu? Kita adalah suami istri yang sehidup semati Mengapa aku tidak suka bila kau kembali ke sisiku? Dengan dinginmu Haw-Haw menjawab Apa? Suami istri sehidup semati Bila bukan karena Won-Won yang masih mengakuiku kakaknya Aku sudah mati di luar sana Kata ketua bayi tuosan Tadi aku pun tidak bisa menjaga diriku sendiri Bukan aku meninggalkanmu Suami istri tidak ada dendam Kau jangan marah lagi Kata Jin-Hu Apakah tenaga untuk membuka pintu juga tidak ada? Ketua bayi tuosan tidak bisa menjawab Dia hanya tertawa kecut kemudian berkata Aku tahu kau pasti akan mempunyai care untuk kembali ke sini Kembali ke sisiku Mengapa? Hanya kau paling baik kepadaku Haw-Haw, percayalah kepadaku Kau sangat baik kepadaku Aku juga pasti akan baik kepadamu Mulai sekarang kita adalah suami istri Tidak akan terpisahkan lagi Kata-kata seperti ini Sepertinya pemah kau katakan juga kepada bibiku Kita adalah suami istri yang sah Mana bisa dia menandingimu? Aku terpaksa saja meladani dia Kalau kau tidak percaya Aku bisa segera membunuhnya Aku kesini bukan menyuruhmu untuk membunuh bibiku Kata ketua bayi tuosan Kalau begitu, sekarang lebih baik kita pergi Biarkan dia mati di sini Sekarang kau sedang membutuhkanku Kelak bagaimana nanti juga sama Tapi aku tidak percaya kepadamu Tempat ini makin cepat ditinggalkan makin baik Dengan care apa kau baru percaya kepadaku? Kau pemah berkata Selamanya tidak akan meninggalkanku Dia mengangkat tangannya memukul ke kepala ketua bayi tuosan Ketua bayi tuosan berteriak Kau mau apa? Kata Jin Hu Kalau kau mati, aku juga ikut kau mati Bukankah dengan care ini kita selama-lamanya bersama? Teriak ketua bayi tuosan Tidak Tidak Ada apa? Kau jangan Jangan Belum habis bicara Jin Hu sudah memukul kepala dia Ketua bayi tuosan merasa kepalanya pusing Dia hampir pingsan Ketua bayi tuosan kaget Jin Hu lebih kaget lagi Ternyata tadi dia ingin membunuh suaminya Kemudian bunuh diri Tenaga yang dipukul ke kepala suaminya dengan sekuat tenaga Tapi kenapa dia merasa tenaga dia sudah hilang dan hilangnya sangat cepat Waktu dia mau memukul suaminya masih ada tenaga biasa Sekarang dia sudah tidak mempunyai tenaga lagi Dia melihat bibinya Bibinya masih terbaring di tempat tidur Sepasang matah tertutup seperti tidur Tapi mulutnya sedang tertawa dingin Ketua bayi tuosan merasa pusing Sesudah rasa pusingnya lewat dia berkata Aku mengira kau benar-benar mau membunuhku Jin Hu tertawa dan berkata Aku mana tega membunuhmu Tapi hari ini kau telah membuat aku sedih Karena itu Kata ketua bayi tuosan Aku tahu aku sudah bersalah kepadamu Tadi kau juga sudah menghukum aku Sekarang berilah aku obat penawar Jin Hu sangat mengerti kepintaran suaminya Tapi tenaga Jin Hu sudah hilang Lama-kelamaan suaminya pasti tahu Penawar di badan dia pasti diambil suaminya Dalam hati dia berpikir Aku akan peralat dia sekali lagi Tenaga untuk mengambil obat penawar masih ada Dia berikan sebutir obat kepada suaminya Dan berkata Ambillah obat penawar ini Tapi kau harus setuju satu hal Silakan nyonya beritahu Dia adalah bibiku Aku tidak tega dia terkena racunku Kau gendong dia keluar Bukankah aku sudah berkata Biarkanlah dia mati sendiri di sana Di sini dia pasti mati Kalau di luar mungkin dia masih bisa hidup Hal ini baru bisa dikatakan Biarlah dia mati sendiri Ketua bayi tuosan mengira istrinya Sedang mencoba dia dan dia berkata Tidak perlu begitu repot-repot Kau takut dia mati kesakitan Biarlah aku membunuh dia dulu Jin Hu mengetahui keadaan sendiri Semakin lama semakin payah Dia adalah ahli racun Dia tahu dia sendiri sudah terkena racun Racun sudah masuk ke organ tubuh bagian dalam Hidup sudah pasti tidak mungkin Dia berputar-putar otaknya Terakhir dia berkata Baiklah kau mau membunuh dia Bunuhlah Sesudah makan obat penawar Pernafasan ketua bayi tuosan Sepertinya agak lancar Segera dia menuju kemuksin-ksin Dan memukul kepalanya Begitu dia memukul dia juga Seperti Jin Hu merasa tidak ada tenaga Jin Hu masih bisa memukul dia sampai pingsan Tapi dia memukul kepala ksin-ksin Sedikit tenaga pun tidak ada Tiba-tiba muksin-ksin duduk kembali Dan membuka mata Dengan santai dia berkata Kau tidak bisa membunuhku Kau merasa aneh Apakah betul? Kenapa sudah minum obat penawar? Tenaga untuk membunuhku juga Tidak ada aku beritahu rahasia ini Karena sumbu lilin ini terbuat dari Hexin Lan Lilin anggrek hati hitam Hexin Lan adalah salah satu racun Dalam tujuh macam racun di dunia ini Yang paling beracun Membuat lilin beracun terbakar Tidak ada bau dan tidak sengaja Orang akan bisa terbunuh Tenaga dalam Jin Hu lebih rendah Dari suaminya karena itu Dialah yang pertama kali terkena racun Biarpun ketua bayi tuosan lebih lambat Tapi racun dia paling dalam Kata Jin Hu Selamat bibi sudah bisa meramu racun yang begitu aneh Betul Aku iri kepadamu Tapi yang aku membunuh kau bukan ideku Katamu ksin-ksin Betul Pertama kau ingin memperalat dia untuk membunuhku Kau kira sebelum tenaga dia habis akan lebih mudah membunuhku Kemudian kau ingin aku bertahan hidup Karena kau ingin memaksaku mengeluarkan obat penawar Tapi otakmu terlambat berpikir Kata ketua bayi tuosan Ksin-ksin kau benar-benar bisa melihat Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu Aku ingin membunuhmu karena ingin mencoba wanita jalang ini Jin Hu marah dan berkata Aku tahu kau tidak punya perasaan Tapi aku tidak tahu kau adalah orang yang tidak tahu malu Aku sangat menyesal kenapa aku bisa ditipu olahmu seumur hidup Ketua bayi tuosan tertawa dingin dan berkata Tadi waktu aku mencoba bertanya kepadamu Apa yang kau jawab? Apakah harus aku ulangi lagi? Kemudian dengan kira Jin Hu berkata ditirukan Baiklah, kalau kau mau membunuh dia, terserah Suami istri ini sudah tidak ada tenaga untuk berkelahi Hanya bisa Bertengkar mulut Ksin-ksin baru menarik nafas dan berkata Kalian tidak usah bertengkar lagi Aku tahu kalian membutuhkan obat penawar Tapi aku hanya bisa menanam hei ksinlan Tidak bisa meramu obat penawarnya Racun ini sama sekali tidak ada obat penawar Ketua bayi tuosan kaget Dengan tenaga terakhir berteriak Tidak ada penawar Jin Hu tiba-tiba tertawa seperti orang gila dan berkata Tadinya aku ingin mati bersama orang ini yang tidak mempunyai perasaan dan tanggung jawab Hari ini keinginan ini tercapai tidak ada yang tidak baiknya Mu ksin-ksin juga tertawa dan berkata Betul, kata-kata yang dia katakan kepadamu atau kepadaku selalu sama Dia berharap Selamanya tidak berpisah lagi Kita bertiga adalah orang yang berdosa besar Karena itu aku merasa harus memenuhi cita-citanya Akhir yang paling baik adalah seperti sekarang ini Tertawa mu ksin-ksin sangat sedih juga senang Melihat Jin Hu dan ketua bayi tuosan roboh Terakhir dia juga roboh GB 477A Begitu Mu Wan Wan masuk ke ruangan rahasia Yang dia temui adalah tiga orang yang sudah menjadi mayat Baik, jahat, cinta, benci, dosa, budi, semua sudah mati bersama Mu Wan Wan memegang tangan suaminya Dengan kecil dia berkata Jelaka dan rejeki Jika kita sendiri tidak memanggil dia Dia tidak akan datang sendiri Ki Leming dia kemudian berkata Betul, di dunia ini siapa yang tidak mempunyai kesalahan? Kalau sudah tahu salah Tidak apa-apa yang lebih parah sudah salah Dia tidak tahu salah karena dia tidak merasa bersalah Kata Mu Wan Wan Terima kasih sudah menasehati aku Kata Ki Leming Aku bukan hanya bicara kepadamu Aku juga bicara kepada diriku sendiri Kata-kata yang tadi berguna untuk orang-orang seperti kita Kata Mu Wan Wan Apakah termasuk Sang Guan Kata Ki Leming Kelihatannya di luar dia seperti kita Sebenarnya tidak sama hal yang dia lakukan Apakah betul atau salah orang luar sulit untuk berkomentar Hal yang menyangkut orang lain kita tidak perlu bicara Di sini kita sudah menyelesaikan Mari kita pergi Bagaimana akhir permainan catur yang berantakan ini? Kata Ki Leming Sekarang permainan caturnya sudah tidak berantakan Menurutmu harus bagaimana jalannya? Aku tidak tahu Kata Ki Leming Kita hanya memancing orang yang bermain Catur kemari Membiarkan mereka melihat ke depan harus bagaimana jalannya Kita tidak bisa membantu C Bunga terapung Air mengalir dengan sendirinya Benar Menurut orang-orang Bermain catur membuat orang sering kebingungan Tapi kadang-kadang yang bermain catur akan sadar dengan sendirinya Sekarang Wei Tian Yuan pun mulai sadar Dia melihat api yang sedang melalap tempat obat milik ketua Bai Tuosan Suami istri Ki Leming pun menghilang Seperti sangguan Fei Feng yang juga menghilang Yang tertinggal di sisinya hanya Chiu Tian Su Dengan sedih Wei Tian Yuan berkata Fei Feng sudah pergi Kata Chu Tian Su Kau jangan bertanya kepadaku kemana dia pergi Kalau saja aku tahu Aku pun tidak akan memberitahukannya kepadamu Mengapa? Karena aku tahu dia tidak ingin bertemu denganmu Apakah dia meninggalkan pesan untukku? Dia hanya mengatakan bahwa dia sudah bersalah kepadamu Dia tidak ingin kau memaafkan kesalahannya Hanya mengharapkan kau mendapatkan kebahagiaan Pesan yang ditinggalkan sangguan Fei Feng hanya begitu saja Chiu Tian Su titik menambahkan sedikit pendapatnya dan berkata lagi Kali ini dia yang menolongmu Bila dia memang sudah berbuat suatu kesalahan Kau harus mau memaafkan dia Wei Tian Yuan tertawa kecut dan berkata Siapa yang sudah bersalah kepada siapa? Aku pun tidak tahu Ksue Jun berada di mana? Apakah dia pemah kes ini? Mengapa aku tidak melihatnya? Dia pemah datang Dia melihatku Aku juga melihatnya Itu bukan suatu hayalan Mungkin dia melihat kalian Karena itu dia pergi Wei Tian Yuan mengerti maksud Chiu Tian Su Chiu Tian Su berkata Cinta seorang laki-laki dan perempuan seperti mata Sebutir pasir tidak bisa masuk ke dalamnya Sebenarnya kau mencintai siapa? Wei Tian Yuan terpaku dan menjawab Aku tidak tahu Aku hanya ingin mencarinya Tiba-tiba dia memukul es Batu hingga wancur Chiu Tian Su terkejut dan berkata Kakak Wei, kau kenapa? Kata Wei Tian Yuan Kau lihat Tenagaku sudah pulih 70% Sampai 80% Kau tidak perlu mengkhawatirkanku lagi Aku ingin Mencari Ksue Jun Kau harus pulang Tanya Chiu Tian Su Aku harus pulang Pulang ke mana? Adiki sedang dirawat oleh Biksunie Aoguang Aku kira sekarang lukanya pasti sudah sembuh Dia pasti sedang menunggumu hingga kesal Baiklah Kalau begitu aku tidak akan menemanimu mencari Ksue Jun Apapun yang kalian hadapi Aku tidak dapat membantu Hanya kalian yang bisa membuka simpul ini Wei Tian Yuan kembali lagi ke lembah itu Keadaan di sana masih seperti kemarin Di lembah itu tampak bunga berguguran Di sisi danau dipenuhi dengan pohon Hanya di sisi yang jarang terpadat perpohonan Terlihat Ksue Jun seorang diri Malam itu yang dia lihat seperti mimpi Tapi sekarang ini adalah siang hari Matahari sangat terik Membuatnya bisa melihat dunia Nyata, bukan seperti sebuah mimpi Dia melewati beberapa pohon Di belakang sana ada sebuah rumah yang terbuat dari batu Hati meitian Yuan bergetar cepat Dia memanggil Ksue Jun Ksue Jun Tidak ada yang menjawab Pintu tiba-tiba terbuka Ada seorang biksuni keluar Dia adalah Ksue Jun Tapi dia sudah menjadi seorang biksuni Ksue Jun dengan telapak dikatupkan Berkata, aku adalah biksuni Huijing Chuan mencari siapa? Weib Tian Yuan terpaku dan berkata Ksue Jun, kau tahu aku mencarimu Mengapa kau pura-pura tidak mengenaliku? Kata Ksue Jun, Ksue Jun di dunia ini sudah tidak ada Yang ada hanya biksuni Huijing Weib Tian Yuan terpaku dan berkata Bukankah dalam agama Buddha diajarkan tidak boleh berbohong? Benar Mengapa kau lupa bahwa kita pemah bersama-sama memungut batu Yuan Yang? Kau pemah mengatakan kita akan menjadi sepasang Yuan Yang yang tidak akan bisa dipisahkan Yang mengatakan itu adalah Ksue Jun Bukan biksuni Huijing Kata Weib Tian Yuan Ksue Jun adalah Huijing Huijing adalah Ksue Jun Ucap Jiang Ksue Jun, kau salah Sebelum menjadi Huijing dia adalah Ksue Jun Tapi Huijing bukan Ksue Jun Kalau Xue Jun bisa berubah menjadi Huijing Mengapa Huijing tidak bisa berubah menjadi Ksue Jun? Mungkin Huijing akan berubah, tapi tidak akan menjadi Ksue Jun lagi Mengapa? Ksue Jun tidak menjawab, tapi dia berjalan ke arah danau Weib Tian Yuan mengikuti dia dari belakang Weib Tian Yuan berkata sendiri, apakah Ksue Jun yang sudah menjadi Huijing, perasaannya yang dulu pun sudah berubah? Ksue Jun berjalan menyusuri danau, dia memungut bunga yang jatuh, sekuntum demi sekuntum dilemparkannya ke danau Segera bunga berhamburan mengikuti aliran air Kata Weib Tian Yuan, malam itu kau pun seperti sekarang, tapi kau tidak perlu mengatakan lagi, bunga terapung air mengalir dengan sendirinya, bila kau mau Tanda petik Tiba-tiba Ksue Jun berkata, kau lihat bunga yang berada di atas air, bukankah berbeda dengan bunga yang jatuh di tanah? Mengapa berbeda? Kata Ksue Jun, kau lihat sekuntum bunga di tanganku masih utuh, tapi begitu dilemparkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Bunga itu dilempar ke dalam air, walaupun danau itu mempunyai gelombang yang tidak besar tapi tetap ada gelombang yang sangat kecil Dalam gelombang kecil itu, bunga tadi selembar demi selembar menjadi hancur Kata Ksue Jun, kau lihat, apakah bunga itu masih seperti bunga biasa? Apalagi bunga yang jatuh di tanah, tanah yang diinjak olahmu adalah tanah terbuat dari bunga yang berguguran Apakah kau bisa mengatakan bahwa tanah adalah bunga, bunga adalah tanah? Kata Ksue Jun lagi, kau lihat air yang mengalir ini, air tetap air, tapi air yang sekarang ini mengalir bukan air yang tadi mengalir Kata Wai Tian Yuan, kalau memang begitu mengapa? Berarti di dunia ini tidak ada yang tidak berubah Bunga yang menjadi tanah, tanah berubah, mungkin akan menjadi dinding jurang, tapi tidak mungkin berubah menjadi bunga yang berada di pohon Kata Wai Tian Yuan, peribahasa-bahasa kuno Tiongkok mengatakan, laut boleh mengering, batu boleh hancur, tapi perasaan tidak akan berubah Bunga bisa berubah, air bisa berubah, tapi perasaan tidak bisa berubah Kata Ksue Jun, bahasa kuno belum tentu benar, perasaan bisa datang sungguh-sungguh jika kesungguhan itu sudah berubah, perasaan juga berubah Aku akan menceritakan sepotong ajaran agama Buddha Wai Tian Yuan tertawa kecut dan berkata, aku tidak mengerti ajaran-ajaran Buddha yang dalam, aku hanya ingin bertanya kepadamu, mengapa kau berubah menjadi Hui Jing? Jawab Ksue Jun, aku adalah Hui Jing Hui Jing tidak berubah, aku pun tidak berubah Wai Tian Yuan menggelengkan kepala dan berkata, jangan berputar-putar mengatakannya Baiklah, aku langsung bertanya saja, Jiang Ksue Jun, mengapa harus menjadi Hui Jing? Kata Ksue Jun, karena aku menginginkan ketenangan hati, kalau begitu, semua ini pasti karena sangguhan Fakifeng Jika Wai Tian Yuan bertanya seperti itu, artinya Ksue Jun ingin menjodohkannya dengan sangguhan Fakifeng dan dia mengorbankan diri Kata Ksue Jun, Fakifeng adalah Fakifeng, Ksue Jun adalah Ksue Jun Ini semua demi ketenangan hati, tidak untuk orang lain Kata Wai Tian Yuan, aku tidak mau tahu, sekarang kau adalah Hui Jing atau Ksue Jun, jujur beritahukan kepadaku, apa yang sudah terjadi di Mimo ya? Jawab Ksue Jun, pada hari itulah Ksue Jun sudah mati, apakah kau tidak tahu? Tapi Ksue Jun masih hidup Tapi dia sudah menjadi orang lain Ajaran Buddha mengatakan Wai Tian Yuan mengayunkan tangan dan berkata, aku tidak ingin mendengarkan ajaran-ajaran Buddha Kau pura-pura mati, apakah sangguhan Fakifeng yang mengatur semua ini? Aku yang minta dia mengaturnya sedemikian rupa, kau jangan menyalahkannya Aku menginginkan ketenangan hati, dia pun demikian Ternyata semenjak pertarungan di Mimo ya, sangguhan Fakifeng benar-benar membantu Ksue Jun membalas dendam Jarum beracun Ksue Jun yang membunuh Ksuzong Ye Ue adalah jarum beracun milik Ye En Hau yang dipinjam oleh sangguhan Fakifeng Semua teknik pun diajarkan oleh sangguhan Fakifeng Begitu Ksue Jun membunuh Ksuzong Ye Ue, kemudian dia bunuh diri dengan kera memakan racun Tapi racun itu adalah obat palsu, sesudah diminum memang dia akan berhenti bernafas seperti orang yang sudah mati Tiga hari kemudian dia akan hidup kembali, obat palsu ini sangguhan Fakifeng juga yang memberikannya Wei Tian Yuan berkata, kau mengatakan semua ini untuk mencari ketenangan hati, apakah setelah kau meninggalkanku, hatimu lebih tenang? Saat kita kecil kita pemah Sewaktu kecil aku pun berpikir demikian Waktu itu duniaku hanya ada dirimu, duniamu pun hanya ada aku Tapi sekarang bukan lagi waktu kecil, siapa yang menyangka dua keluarga secara bersama-sama mendapat musibah kemudian berpisah Kau tumbuh besar di dalam keluarga Ki, aku dan ayah ibu hidup di Luoyang Aku juga tidak tahu mengapa aku hampir menjadi istrik Suzong Ye Ue Walaupun belum melangsungkan upacara adat, tapi aku sudah pernah naik tandu Banyak peristiwa yang terjadi yang tidak kita sangka pada saat kecil bukan? Dalam hati Wei Tian Yuan juga berpikir, waktu itu aku juga tidak menyangka bisa bertemu dengan sangguhan Fakifeng Bahkan akhirnya aku melamar dia Ksue Jun terus berkata, Tian Yuan, aku ingin bertanya kepadamu Jika aku menyuruhmu untuk meninggalkan nona Fakifeng, apakah hatimu bisa tenang? Wei Tian Yuan merasa bingung, dia berkata, aku tidak tahu Ksue Jun menarik nafas dan berkata, perasaan dulu yang kita miliki mengalir seperti air, mencabut sebuah pisau untuk memotong air, itu tidak mungkin, tapi air mengalir berubah arah Tian Yuan, coba pikir kesenangan seseorang yang paling besar itu apa? Ksue Jun bertanya dan dia menjawab sendiri, itu adalah ketenangan hati, karena itu aku memintamu jangan memaksaku untuk berubah menjadi Ksue Jun Bila aku kembali menjadi Ksue Jun, hatiku tidak akan tenang Nona sangguhan dan dirimu pun akan menyesali hal ini seumur hidup Tiba-tiba ada yang membaca ajaran Buddha, suara itu datang dari tempat yang jauh tapi tidak terlihat ada orang Segera Ksue Jun duduk bersila dan sepasang telapaknya dikatupkan Dia berkata, terima kasih atas nasihat guru Tanda petik Guru itu berkata, Hui Jing, apakah kau sudah mengerti? Jawab Ksue Jun, memutuskan semua yang tidak dimengerti, memutuskan apa yang ada sekarang, bangunlah kepintaran, membuktikan yang benar Suara itu berkata, aku memberimu nama Hui Jing, ini ada artinya Suara itu berkata lagi, kalau kau sudah mengerti, tidak perlu banyak berpikir lagi Ya, kemudian dia duduk bersila seperti seorang biksuni Dia tidak menjawab pertanyaan Hui Tian Yuan lagi Dalam hati Hui Tian Yuan berpikir, bila aku terus memaksa, aku akan memutuskan apa yang sudah ada sekarang Hui Tian Yuan tidak begitu mengerti ajaran Buddha Tapi dia mengerti bagaimana pikiran Ksue Jun sekarang, dia benar-benar sudah mendapat ketenangan hati Hui Tian Yuan diam-diam berjalan keluar dari lembah itu, walaupun sedih tapi hatinya terasa ringan Sebenarnya ada dua perasaan yang bertolak belakang, tapi sekarang dalam hatinya bisa menyatu Dia sendiri juga merasa aneh, tapi keadaannya memang seperti itu Hui Tian Yuan keluar dari lembah, yang menyambut dia adalah matahari yang cerah Kesedihan di dalam hati seperti awan yang tidak bisa menutup piteriknya matahari Jiang Ksue Jun sudah memberinya satu jawaban Sekarang yang dia inginkan adalah satu jawaban yang lain Kemana perginya sangguan Fei Feng? Turun dari Bai Tuosan Hui Tian Yuan berjalan selama tiga hari, baru menemukan tempat yang ditinggali orang Tapi dia tetap tidak bisa menemukan sangguan Fei Feng Pada hari kelima, dia tiba di satu kota Kota itu adalah kota di perbatasan, hanya ada satu yang membuka toko dan tanpa kumpulan orang Begitu dia masuk ke tengah kota, di tengah jalin ada orang anak sedang mengobrol Ksia Odazi memang bernasib baik, tidak disangka pejabat pun memberinya uang perat Kau hanya iri kepada nasibnya yang baik? Mengapa kau tidak mau menerima nona bang sahan itu tinggal di rumahmu? Karena sepertinya nona bang sahan itu sedang sakit Kakek takut dia jatuh sakit di rumah kami, aku tidak tahu orang sakit akan menjadi dewa rejeki bagi kami Dewa rejeki datang, kalian malah mengusir dia, itu suluh siapa? Hui Tian Yuan tidak mengerti orang sakit dan pejabat pasukan, apa hubungannya dengan uang Tapi nona hon keempat aksara ini membuatnya tertarik Kemudian dia bertanya kepada kedua anak itu siapa nona hon yang dibicarakan Jawab kedua anak itu, aku tidak kenal siapa dirimu, mengapa? Aku harus memberitahukannya kepadamu Hui Tian Yuan tertawa dan berkata, aku adalah teman nona hon itu Aku akan memberikan lima tel perak ini kepada kalian Siapa yang bercerita lebih jelas akan ditambah lima tel perak lagi Kedua anak itu segera berebutan menjelaskan Dari kata-kata kedua anak ini, Hui Tian Yuan menyusunnya seperti berikut Nona hon itu sakit Di dalam rumah Xiaodazi dia sudah tinggal selama dua hari Pagi ini dia ingin makan bubur, dia memberi uang satu untai kepada Xiaodazi, menyuruh dia membeli dua kilogram beras Orang-orang di kota itu biasanya hanya memakan bakpao yang terbuat dari terigu Tiba-tiba ada seorang pejabat pasukan masuk Dia membayarkan uang beras itu dan mengembalikan tiga teluang kepada Xiaodazi Pejabat pasukan itu menyuruh Xiaodazi membawa jalan menuju tempat tinggal nona hon, karena nona hon adalah temannya Hati Hui Tian Yuan berdegup semakin cepat Segera dia bertanya, apakah kalian tahu rumah Xiaodazi berada di mana? Siapa yang bisa membawaku ke sana? Aku akan memberikan tambahan uang lagi Kedua anak itu berebutan menjawab, aku akan menunjukkan jalan Setelah memberi uang kepada mereka, dua anak itu membawa Hui Tian Yuan keluar dari kota Tidak jauh dari kota, kedua anak menunjuk sebuah tenda Dan berkata kepada Hui Tian Yuan, itulah rumah Xiaodazi Tenda ini tidak sama dengan tenda besar Tenda di sini hanya atap yang ditutup dengan selimut tebal Dinding tetap terbuat dan batu Hui Tian Yuan mulai mendengar suara yang aneh Segera dia berpesan kepada kedua anak itu Kalian kembalilah, aku akan mencarinya sendirian Dalam jarak ratusan langkah dari tenda itu, Hui Tian Yuan mendengar ada suara tawa dingin yang dikenalnya Tapi suara tawa, itu bukan suara sangguan Fei Feng Betul Nona yang sakit itu adalah sangguan Fei Feng Hatinya sudah terasa hancur dan dia memutuskan meninggalkan Bai Tuosan Selama puluhan tahun dia belum pemah jatuh sakit Sekarang dalam perjalanan tiba-iba saja dia sakit Untung ada seorang nenek bangsa Tibet yang membawanya pulang dan sangguan Fei Feng tinggal di rumah itu mengobati penyakitnya Pagi ini dia ingin makan bubur Dia memberikan uang kepada Xiaodazi untuk membeli beras Tidak disangka sewaktu Xiaodazi pergi dia hanya seorang diri Begitu pulang berempat Kecuali pejabat pasukan, masih ada seorang suku bangsa Han setengah bayar dan seorang suku bangsa Han yang tinggi besar Pejabat pasukan itu menyatakan bahwa mereka adalah teman Nona Sukuhon itu Memang mereka kenal dengan sangguan Fei Feng tapi sayang mereka bukan teman sebenarnya Pejabat pasukan itu adalah wakil pasukan pengawal istana Lu Tingfang yang dulu pemah membawa anak buah menyerang keluarga Qi Yang Zhou Suku bangsa Han yang setengah bayar adalah Mei Qingfang Mei Qingfang adalah teman baik Suzong Yue Sebenarnya dia adalah orang dunia persilatan tapi sekarang dia bergabung dengan Lu Tingfang Sangguan Fei Feng sama sekali tidak menyangkanya Orang ketiga lebih-lebih di luar dugaan dia Dia adalah anak buah ayahnya Salah satu di antara tiga belas ketua perkumpulan Tiga belas perkumpulan hanya dia dan seorang yang tidak ikut Gevutian dalam rencana merebut kekusaan Sangguan Fei Feng selalu mengira dia sangat setia kepada ayahnya Tidak disangka dia bergabung dengan Lu Tingfang Lu Tingfang tertawa terbahak-bahak Dia berkata, Nona Sangguan, kau pasti tidak menyangka kami bisa mencarimu sampai ke sini Walaupun Xiaodazi masih kecil, tapi dia sangat lincah Dia sudah tahu ada sesuatu yang salah Segera dia berteriak, kau berbohong, kau bukan teman bibi ini, kau adalah orang jahat Lu Tingfang mencengkram Xiaodazi dan membentak, aku akan membunuhmu Sangguan Fei Feng duduk di tempat tidur dan berkata, bila kau membunuh dia, aku akan membunuhmu Lu Tingfang tertawa dingin dan berkata, kau kira kau bisa melawan kami bertiga? Dengan santai Sangguan Fei Feng berkata, mungkin tidak bisa, tapi bila nyawaku ditukar dengan nyawamu masih bisa Lu Tingfang sudah pemah melihat pedang bayangan Sangguan Fei Feng, walaupun dia tahu Sangguan Fei Feng sedang sakit, tapi dia tetap tidak berani mencoba-coba Karena jika hanya untuk membunuhnya Sangguan Fei Feng masih bisa melakukannya Mei Tingfang pura-pura berkata, kami datang ke Inan bukan untuk membunuh orang, kami hanya ingin mengadakan perdagangan denganmu Kata Lu Tingfang, benar, harga yang kami berikan juga tidak akan jelek Segera dia melempar Xiaodazi keluar tenda Xiaodazi marah-marah Perempuan suku bangsa Tibet itu segera keluar melindungi putranya Kata Sangguan Fei Feng, selamat pendekar Mei, kau sudah naik jabatan Sesudah naik jabatan pasti ingin kaya tapi aku hanya mempunyai sedikit uang, apa bisa berdagang dengan kalian? Begitu mendengar pendekar, wajah Mei Tingfang memerah dan berkata, jangan begitu, uang ini ku kembalikan kepadamu Ternyata uang yang dikembalikan Mei Tingfang kepada Sangguan Fei Feng adalah uang dari pemilik toko beras Beras sudah dibayar oleh Lu Tingfang Karena uang yang Sangguan Fei Feng berikan kepada Xiaodazi adalah uang untuk dipakai di Zhongyuan, Tionggoan Uang di sini tidak seperti itu karena uang ini lalu Tingfang menaruh curiga dan menyuruh Xiaodazi membawa jalan Mei Tingfang meminta seuntai uang itu darinya Begitu tangan digerakan seuntai uang itu segera terlepas dari tali dan melayang ke arah Sangguan Fei Feng Hanya terlihat kiluan pedang, delapan belas buah uang yang dilayangkan oleh Mei Tingfang Sepuluh buah bisa ditangkis, lima buah terpotong menjadi dua Tiga buah lagi saling beradu dan kembali terbang ke arah Mei Tingfang Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, mengapa begitu pelit, uang hanya dikembalikan separuh kepada aku Dengan tenaga sentilan, uang logam yang dikembalikan kepada Mei Tingfang terbelah menjadi dua bagian Mei Tingfang tertawa terbahak-bahak dan berkata, nona Fei Feng, kau hanya sakit dua hari, ilmu pedangmu sudah begitu jelek? Dalam keadaan biasa, begitu jurus pedang dikeluarkan dia pasti bisa membuat delapan belas uang logam itu terbelah menjadi dua Kemudian uang yang sisa setengah untai itu terbagi menjadi dua oleh salah satu anggota dari tiga belas ketua perkumpulan Begitu udah membentak, semua uang logam yang dia pegang sudah hancur dan berjatuhan ke bawah Dengan dingin sangguan Fei Feng berkata, sangat berwibawa Kata ketua itu, nona, kalau kau tidak sakit, tanganku ini belum tentu bisa memenangkan pedang bayanganmu Tapi sekarang keadaan sulit untuk dikatakan Matanya memandang kepada sangguan Fei Feng kemudian Mengarah ke bawah, di mana ada uang logam yang terbelah oleh sangguan Fei Feng Matanya bersorot penuh percaya diri Kata sangguan Fei Feng dengan santai, aku tidak bisa membelah sepuluh buah uang logam Tenaga telapakmu juga lebih lihai dari pedangku Sepertinya hari ini aku harus menuruti kemuan kalian Kata Lu Ting Feng, kalau kau sudah tahu, lebih baik sekarang kita mulai berdagang saja Bukalah harga Ucap salah satu dari tiga belas ketua perkumpulan, kau harus menyerahkan panji sakti itu Jadi yang kau kehendaki adalah panji itu Benar, ayahmu sudah menjadi ketua selama tiga puluh tahun, dia harus mengundurkan diri Aku tahu panji itu berada di tanganmu Aku juga tahu kau dan ayahmu ingin mewariskannya kepada Weitian Yuan Tapi Weitian Yuan adalah orang luar, dengan si Yeu tidak ada hubungannya Tanda petik Sangguan Fei Feng memotong kata-katanya dan berkata Sepertinya kau lebih tahu banyak dariku Maksudmu, kau menganggap kaulah yang lebih pantas meneruskan posisi ayahku Ketua itu membentak, cepat keluarkan panji itu Sangguan Fei Feng tidak melayaninya Berkata kepada Mei King Feng, pendekar Mei, kau adalah seorang jago pedang Kau pasti menginginkan pedang bayanganku Mei King Feng tidak membantah Sangguan Fei Feng berkata lagi Apakah kau tahu pedang bayangan yang terpenting bukan pedangnya? Kata Mei King Feng, aku tahu Tapi teori jurus pedang bayangan pasti ada Kau tulis teori itu untukku Aku masih bisa memperpanjang umur selama tiga hari lagi Untuk apa? Kata Mei King Feng, untuk mendapat teori jurus pedang bayangan itu Maksudnya adalah dia ingin Sangguan Fei Feng mengajari dia ilmu pedang bayangan Karena Sangguan Fei Feng sedang sakit Maka, Mei King Feng percaya sewaktu Sangguan Fei Feng mengajar Dia tidak akan bisa melawannya Sangguan Fei Feng membalikan badan bertanya kepada Lu Ting Feng Mereka sudah mengeluarkan keinginannya Bagaimana dengan dirimu? Kata Lu Ting Feng, yang aku inginkan adalah Kau memancing meitian Yuan kemari Aku akan menangkapnya Bila belum bisa menangkapnya Kau tidak boleh pergi Ternyata kalian masing-masing memiliki keinginan Jika aku harus membayar kalian bertiga Bukankah perdagangan ini merugikanku? Kata Lu Ting Feng, satu nyawa ditukar dengan satu nyawa Apakah kau rugi? Mereka berdua juga berkata Bila nyawamu hilang, pedang bayanganmu dan Panji pun akan hilang Tapi aku tidak bisa menghitung Kata Lu Ting Feng, jujur saja Apakah kau setuju dengan syarat dari kami? Jawab Fei Feng dengan tegas Tidak setuju Segera wajah Mei King Feng berubah Lima uang yang terjatuh dan sudah terpotong oleh Fei Feng Diambil oleh pedang dan ditusuk ke ujung pedang Begitu pedang berkelebat Uang logam itu melayang keluar Dan uang yang berbentuk persegi sudah terkupas menjadi bentuk bulat Lebih kecil dari bentuk uang sebelumnya Lima uang logam yang menjadi kecil itu melayang kehadapan sangguan Fei Feng Dan menjadi sebuah bentuk bunga Mei Teknik pedang Mei King Feng begitu cepat, tepat, dan aneh Penaga dalam yang dipakainya pun begitu tepat Ilmu pedang Mei King Feng tidak berada di bawah sangguan Fei Feng Ini adalah uang muka Apakah kau mau terima atau tidak itu terserah kepadamu Mei King Feng dengan sombong dan dingin mengatakannya Ketua itu pun berkata Nona jangan memaksaku untuk melakukan hal yang tidak inginku lakukan Kata-kata mereka menyatakan jika sangguan Fei Feng tidak setuju Mereka berdua akan bergabung membunuhnya Sangguan Fei Feng terdiam Sorot matanya mengawasi tubuh mereka Dia tahu dia tidak akan bisa menahan serangan mereka bertiga Karena itu dia sudah siap mati bersama dengan salah dari mereka Siapa yang paling dia benci? Dan yang mana yang paling jahat? Mereka bertiga seperti mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mia Mereka bertiga masih takut dengan kehebatan pedang bayangannya Waktu itu tidak ada orang yang berani menyerang terlebih dulu Kata Lu Ting Feng, aku hitung sampai tiga, kita bersamaan bergerak Mei King Feng dan ketua itu setuju dengan ide ini, mereka mengangguk Lu Ting Feng mulai menghitung, satu, dua Tanda petik Kata tiga belum keluar dari mulutnya Tiba-tiba terdengar ada yang berkata Tidak perlu dengan Kerali Cik untuk menangkapku Wei Tian Yuan akan datang dengan sendirinya Sangguan Fei Feng langsung bersemangat dan meloncat dengan cepat Wei Tian Yuan juga sudah berada di depan mereka sambil melancarkan serangan Terdengar Wei Tian Yuan dan ketua itu beradu telapak tangan Penaga dalam meitian Yuan membuat ketua ke-13 itu seketika roboh, kakinya berada di atas kepalanya di bawah, kemudian muntah darah Sekarang pedang bayangan sangguan Fei Feng mulai dikeluarkan Mei King Feng hanya melihat sekeliling tubuhnya penuh dengan bayangan pedang, selanjutnya dia merasakan sakit seperti diiris, ternyata pedang sangguan Fei Feng sudah menusuk ke tulang pundaknya Mei Mei King Feng seperti matu koki menonjol keluar dan penuh keterkejutan Sepertinya dia tidak percaya, dia tidak percaya karena ilmu pedangnya walaupun tidak berada di atas Fei Feng tapi tidak mungkin hanya dalam sejurus bisa menusuk putus tulang pundaknya Percaya atau tidak percaya yang jelas dia sudah roboh Seperti seorang yang tersesat di padang pasir dan tiba-tiba mengetahui ada sebuah matu air Kedatangan Mei Tian Yuan memberinya semangat hidup juga menambah semangat juang Sekarang semangat sangguan Fei Feng boleh dikatakan penuh dengan kekuatan Lebih hebat dan lebih dasyat dari sebelum dia jatuh sakit, seperti orang yang minum air Hanya dialah yang tahu panas atau dinginnya air itu, tapi Mei King Feng tidak tahu hal ini Lu Ting Feng melihat kedua temannya sudah roboh Dia sangat kaget dan membalikan badan ingin melarikan diri Tapi Mei Tian Yuan membentak Mu ZHAO sedang menunggumu, apakah kau masih mau pergi? Dengan cepat sangguan Fei Fengi sudah menghalangi langkahnya Dengan satu kali sabetan pedang, dia menjadi limbung kemudian roboh dan mati di bawah pedang Bayangan sangguan Fei Fengi Wei Tian Yuan bertanya, bagaimana Kero membereskan ketua Mei ini? Dia adalah seorang ketua, biarkan dia mempertahankan hidupnya Mereka berdua berterima kasih kepada perempuan Tibet itu, juga Xiaodazi Sesudah menyelesaikan segalanya, segera Wei Tian Yuan dan sangguan Fei Feng meninggalkan tempat itu Ilmu silat Mei King Feng sudah dimusnahkan oleh sangguan Fei Feng, tapi nyawanya masih hidup Datang tidak bersama, pulang bersama pasangannya, budi dan dendam sudah habis Hanya tertinggal beribu-ribu kata-kata yang belum terucap, tapi entah harus dimulai dari mana Mereka diam dan terus berjalan, setelah begitu lama sangguan Fei Feng baru bertanya Bagaimana kau bisa datang mencariku? Aku ingin bermain catur denganmu, hanya kita berdua saja yang memainkannya Di mana kakak Xue Jun? Dia sudah tidak bisa bermain catur lagi dengan kita Sangguan Fei Feng ragu dan berkata, sangat tidak adil Dia mencari ketenangan hati, aku pun mencari ketenangan hatiku Tapi aku, kau tidak perlu pusing lagi, karena sisa dari permainan catur ini sudah ada care untuk memecahkannya Bagaimana cara memecahkannya? Xue Jun yang membantuku memecahkan kesulitan ini, karena dia yang membantu Dia sudah berada di luar permainan ini, Wai Tian Yuan meneruskan Apakah kau masih ingat dengan Duy Lian, puisi, yang ada di Muzo Hu? Fei Feng membacakan Duy Lian itu yang berarti Nama dan keuntungan adalah homong kosong Malam bermimiti emang mencoba melihat keadaan Permainan catur, siapa yang bisa tahu akhir dari permainan catur? Puisi kuno juga mengatakan Setengah kolam bunga teratai tidak bisa menandingi wanginya Ye U Jin Siang Semacam bunga yang sangat wangi Cobalah menghibur Muzo, nama orang Wai Tian Yuan tertawa dan berkata Sudah hampir setahun, sekarang simpul-simpulnya sudah dipecahkan Kita harus kembali lagi ke Danau Muzo untuk melihat bunga teratai Nanti saja kita baru pergi ke Danau Muzo, sekarang kita akan pergi kemana? Aku ingin pergi ke hawasan melihat daun merah karena di hawasan juga ada seseorang yang ingin ku tengok Wai Tian Yuan baru mengerti dan berkata Ciu Tian Sulah yang harus menengoknya Kita berpangku tangan melihat mereka di luar Musim gugur, gunung dipenuhi dengan daun yang berwarna merah Kata orang musim gugur sering membuat orang sedih Bagi Ki Su Ye U sepertinya juga begitu Dia diobati oleh Bik Su Ye A O Guang dengan teliti Lukanya sudah sembuh dan pulih seperti dulu Sekarang dia sedang berjalan di tengah hutan itu Dia merindukan seseorang yang jauh di sana Mengapa kakak Ciu belum datang ke sini untuk menengokku? Apakah lukanya sudah sembuh? Menurut Bik Su Ye A O Guang, kakak King Luan Sangat teliti mengobati orang, apakah? Tanda petik Dia sudah disembuhkan oleh Ye A O Guang Tapi hati Ki Su Ye U bertambah satu bayangan hitam Sepuluh laki-laki ada sembilan yang tidak bisa dipercaya Walaupun dia sudah bersumpah sehidup semati denganmu Tapi jika dia sudah lama berkumpul dengan perempuan lain Dia akan berubah hatinya Kata-kata ini diucapkan Bik Su Ye A O Guang berkali-kali kepadanya King Luan mengobati Ciu Tian Su dan mengadakan perjalanan jauh Dengan Ciu Tian Su Sudah setengah tahun berlalu, apakah Ciu Tian Su juga sudah berubah hatinya? Dia mempunyai pikiran seperti itu karena sewaktu dia kecil, setiap hari dia terus bersama dengan Wei Tian Yuan Kemudian dia mencintai Wei Tian Yuan Yang sudah berkumpul sekian lama dan akhirnya tumbuh rasa cinta Tapi Tian Su bukan anak kecil, King Luan juga bukan gadis kecil Jika mereka berkumpul lama dan tumbuh rasa cinta, pasti tidak akan berubah lagi Tapi waktu Tian Su mengatakan suka kepadaku, aku dan dia juga bukan anak kecil lagi Berjalan di hautan itu, tiba-tiba dia melihat Ye A O Guang sedang melukis Kisu Ye U memuji, Bibi Ye A O Guang ternyata kau sangat mahir melukis, aku baru tahu sekarang Kau jangan terus memuji, sambil berkata matanya tetap tidak lepas dari lukisan itu Lukisan yang dia gambar adalah sebuah rumah yang berada di dalam kabut juga seperti yang terapung di lautan awan Asap dan awan membuat dia teringat ke masa lalu juga membuat dia bingung Dia belajar melukis dengan Ye U K Su Zi Waktu itu mereka berdua belum menjadi biksu atau biksuni Ye U K Su Zi adalah tuan muda yang kaya dan terkenal Wajahnya tampan dan matuk ranjang Ye U K Su Zi pemah melukis lukisan meniru lukisan kuno Sekarang Ye A O Guang lukisan gambar Ye U K Su Zi Puisi mengatakan Masa lalu seperti debu, jangan diingat-ingat kembali Hati tenang seperti air mengalir ke arah timur Semenjak dia menjadi biksuni dia memang sudah berniat mengubur masa lalunya Tapi debu yang tertinggal tidak bisa dibersihkan Dia sering terbangun tengah malam karena bermimpi Sekarang 20 tahun sudah berlalu Dia tetap terganggu oleh perasaan ini Karena itu semua kekalutan pikirannya dia tumpahkan ke dalam lukisan Tapi perasaannya ini tidak dapat diakatakan kepada K Su Zi U K Su Zi U melihatnya, dia seperti sedang berpikir Bibi, kau sedang memikirkah apa? Aku tidak memikirkan apa-apa, aku hanya rindu kepada King Luan Dia berbalik bertanya kepada K Su Zi U Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Tidak ada, Bibi ingat kepada kakak King Luan Sedangkan aku teringat kepada kakak Tian Su Apakah luka kakak Tian Su sudah sembuh? Aku tahu kakak sedang mengkhawatirkan dirinya Tapi banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita Mungkin saat ini dia sedang dalam perjalanan pulang dengan seseorang Dan hal ini membuatmu kecewa K Su Zi U mengerti yang dimaksud dengan orang lain adalah murid Ye Ao Guang, King Luan Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, Guru Adik Ye U mereka menoleh ke suara itu Ternyata King Luan sudah kembali Dia pulang dengan seorang pemuda Yang menjadi kecewa ternyata bukan Ki Su Ye U Melainkan Ye Ao Guang Yang pulang dengan King Luan tak lain adalah Bao Ling Hui Mengapa hanya kalian saja yang pulang? Kemana Ciu Tian Su? Seharusnya Su Ye U yang bertanya kepada mereka Wajah King Luan memerah dan menjawab Aku tidak tahu Setelah aku mengobati lukanya sampai sembuh Kita berpisah dengannya, Guru Aku, aku ada Tanda petik Ye Ao Guang mengerutkan dahi dan berkata Ada apa? Katakan saja Tiba-tiba ada seseorang yang tertawa terbahak-bahak Kemudian berkata Dia malu, biar aku saja yang mengatakannya Ye U Su Zi sudah muncul di hadapan Ye Ao Guang Kata Ye U Su Zi Dia dan Ling Hui meminta izinmu untuk menikah Ye Ao Guang terdiam sejenak Wajahnya menjadi dingin Ye U Su Zi tertawa dan berkata lagi Apakah kau merasa muridku tidak pantas menikah dengan muridmu? Ye Ao Guang, jangan mengulangi kesalahan seperti yang pemah kita lakukan Ye U Su Zi dan Ye Ao Guang adalah pasangan kekasih di masa lalu Karena tidak mendapat dukungan dari orang tua Ditambah dengan kesalahpahaman yang terjadi antara mereka Membuat mereka tidak bisa melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius Hati Ye Ao Guang menjadi tergetar mengingat masa lalu Benar, kita sendiri sudah mengalami hal itu Jangan ulangi kesalahan kita pada orang lain Saat itu ada seseorang yang datang dengan tiba-tiba Kisu Ye U segera menghampirinya Dengan gembira dia berteriak Kakak Su, aku mengira Mereka berpelukan Mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling mereka Ye Ao Guang pun sepertinya tidak melihat kelakukan mereka Wajahnya semakin melembut Akhirnya dia berkata kepada muridnya Bila kalian memang saling mencintai, menikahlah Ye U ksuzi menarik Ye Ao Guang dan bertanya Kapan kau akan berhenti menjadi biksuni? Siapa yang mengatakan aku akan berhenti menjadi biksuni? Kau mengijankan muridmu berhenti menjadi biksuni Mengapa? Kau sendiri tidak? Kita sama-sama berhenti menjadi biksu dan biksuni Tiba-tiba wajah Ye Ao Guang memerah Dan berkata, kita akan ditertawakan oleh anak-anak muda ini Semua yang kukatakan adalah yang sesungguhnya Walaupun aku terlambat datang 20 tahun Tapi sekuntum bunga krisan yang mekar melewati musim selju Akan berbunga lebih indah Ciu Tian Su berkata, kau mengira aku Kenapa aku mengira kau tidak kembali ke sini? Apakah kau tidak menanyakan tentang Wee Tian Yuan? Wee Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng pun secara bersamaan muncul di depan mereka Kata Ciu Tian Su, kita kembali ke Yang Zhou Ada satu hal yang ingin ku beritahu kepadamu Kaketmu dan tetua Sang Guan Yun Long sedang pesiar ke Yang Zhou Kata Wee Tian Yuan, baiklah kita akan ke sana Tapi sebelumnya kita main dulu ke Ksihu Tanya Kisu Ye Wu, mengapa harus ke sana? Karena di sana ada sebuah rumah yang dinamakan Ye Wu Elao Chi Di sana pun ada sebuah duilian Nanti di sana kita sama-sama melihat duilian itu Dan membelinya mengharapkan orang yang saling mencintai menjadi suami istri Jangan mengingkari jodoh yang sudah ditentukan oleh Tuhan Tamat Bandung, 23 Desember 2005 Salam Hormat